Makam Bunga Mawar jelit tujuh. Semakin dipikir, He-e Tiansyang semakin bingung, dan akhirnya mengambil keputusan hendak balik kembali ke kuil yang misterius itu, untuk mengadakan penyelidikan. Ketika ia berlalu dari kuil itu, cuaca masih gelap, tetapi kini sudah mulai remang-remang. Baru saja tiba di depan kuil, pintu telah terbuka, dan Hian Cheng berdiri di tengah pintu dengan wajah masam. He-e Tiansyang tidak menduga bahwa imam itu sudah berjaga-jaga, maka saat itu wajahnya lantas merah seketika. Terpaksa ia menjawab sambil memberi hormat, sebabnya He-e Tiansyang balik kembali, ialah, karena lupa untuk tanya sesuatu kepada Totiang. Xiao Si Chu tidak usah berlagak, Pincau hanya hendak memberi nasihat kepadamu, timbulnya pertikaian disebabkan karena banyak mulut, kerisauan disebabkan karena sudi gawe. Pak Bin Sin Po meski merupakan seorang berkepandaian tinggi yang namanya terkenal di seluruh jagad, tetapi juga belum tentu mau melibatkan diri dalam urusan pribadi golongan lain. Sejak turun gunung, He-e Tiansyang belum pernah mendapat hinaan sedemikian rupa, maka saat itu lantas berdiri terpaku di depan pintu. Imam itu setelah berkata demikian, lantas menutup pintu meninggalkan He-e Tiansyang seorang diri. He-e Tiansyang sebetulnya hendak menyerbu masuk, tetapi kemudian berpikir, karena menyerbu tempat orang tanpa sebab, itu adalah perbuatan yang melanggar aturan, apalagi kalau ia menggunakan kekerasan, malah tidak dapat membongkar rahasia yang mengenai diri imam tua rambut putih itu. Akhirnya ia mengendalikan hawa amarahnya dan diam-diam meninggalkan kuil tersebut. Karena mengetahui sudah ada penjagaan keras, maka hari pertama itu ia tidak mengambil tindakan apa-apa, hanya mondar-mandir di sekitar tempat itu, hingga pada hari kedua waktu malam, baru pergi menyetroni kuil Fohyehe Ewan secara menggelap. Penerangan dalam kuil remang-remang, ia lompat ke atas sebuah pohon besar yang terpisah kira-kira setombak lebih dengan kuil tua itu, hendak menggunakan pandangan matanya yang tajam untuk mengintai, kemudian masuk ke dalam. Kamar sebelah kiri kediaman Hian Cheng Tojin, tampak gelap gulita, hanya ruangan tengah dan kamar tidur imam tua yang dikatakan bisu itu ada sedikit penerangan. He E Tiansyang baru saja pasang telinga, sudah terdengar suara Hian Cheng yang berkata kepada imam tua itu, Koan Susyok. Begitu mendengar sebutan Koan Susyok, He E Tiansyang hampir menjerit, sungguh tidak diduganya bahwa imam tua yang dianiaya sedemikian rupa itu ternyata masih merupakan Susyok dan paman guru Hian Cheng sendiri. Apakah imam tua itu bukan jago tua golongan Tiam Chong Koan Sempek yang mempunyai nama harum sebagai imam pengasih, yang pada 30 tahun berselang namanya sangat kesohor itu? Koan Sempek terkenal bukan saja karena dengan sebilah pedangnya Pek Liong Kiam, seorang diri dengan beruntun melawan tiga ketua golongan Lohau, Sia Walim dan Kielian, tetapi tidak terkalahkan, tetapi juga karena orangnya yang hatinya jujur, tegas dan pengasih, hingga selalu dihormati oleh semua orang rimba persilatan. Habarnya jago tua tingkatan tua ini, sejak tiap kuantot yang menjadi ketua, sudah menutup diri dan kemudian juga dikabarkan sudah meninggal dunia. Tetapi dengan kira bagaimana ia masih hidup. Bahkan dianiaya sedemikian rupa. Karena penemuannya yang tidak terduga-duga, dia lantas pasang telinganya. Sementara itu Hian Cheng sudah terdengar pula suaranya yang diucapkan dengan sikap tidak sopan terhadap paman gurunya sendiri, Koan Su Siok, usiamu yang sudah demikian lanjut, berapa lama lagi bisa hidup di dunia? Mengapa ambisimu masih belum padam, selalu hendak merintangi dan merusak rencana besar Chiang Bun Su Heng? Tugas Chiang Cheng sangat berat, apabila kau membocorkan rahasia besar dalam kubil ini, jangan sesalkan kalau aku tidak pandang kau sebagai orang tingkatan tua lagi, jangan sesalkan kalau aku bertindak dengan tangan kejam. Imam tua itu karena sudah tidak mempunyai lidah, sudah tentu tidak bisa menjawab hanya dari hidungnya saja terdengar suaranya yang penuh marah. Hei Tiansyang kini sudah mengetahui bahwa imam tua itu benar adalah Koan Sempek, yang dahulu namanya sangat terkenal. Ucapan Hian Cheng tadi menimbulkan tiga pertanyaan dalam hatinya. 1. Tiat Kuantoti yang sebetulnya mempunyai rahasia dan rencana besar apa yang takut dibongkar oleh paman gurunya sendiri? 2. Di dalam kubil tua yang rusak ini, entah ada mengandung rahasia apa yang takut diketahui oleh orang luar? 3. Hian Cheng berani berlaku tidak sopan bahkan berani menggertak kepada Koan Sempek apakah seluruh kepandayan imam tua itu sudah dimusnahkan? Apakah perbuatan terkutuk itu dilakukan oleh Tiat Kuantoti yang sendiri? Kini mengertilah Hei Tiansyang bahwa tindakan imam tua yang membuka mulut dan mengeluarkan tangannya yang tidak berjari terhadap dirinya malam itu, pasti mengandung maksud dalam. Tetapi karena ia masih belum mengerti benar, karena ia tidak berani menduga-duga serampangan, kemudian tujukan perhatiannya kepada pembicaraan Hian Cheng. Terdengar pula suaranya Hian Cheng, Koan Susiok, kalau kau merasa penasaran, jangankan Hei Tiansyang yang kemarin malam datang itu, seorang tingkatan muda yang masih belum mendapat nama, sekalipun gurunya sendiri Pak Bin Sinpo datang sendiri, juga akan Hian Cheng lawan. Kalau masih bisa melawan, Hian Cheng akan melawan mati-matian, kalau tidak sanggup, aku akan melaksanakan sumpah Chiang Bun Suheng, menggunakan senjata yang ku sembunyikan, dengan sebutir senjata belerang yang bisa meledak, ku akan hancurkan tiga orang dalam golongan kita, sendiri yang berada dalam kubil ini bersama musuh kita, hingga menjadi hangus. Ucapan imam itu menambah suatu pertanyaan bagi Hei Tiansyang. Ditinjau dari ucapan Hian Cheng tadi, jelas bahwa seluruh ruang yang semuanya hanya tiga kamar, kecuali ruang tengah yang digunakan untuk tempat sembah yang, kamar kanan didiami oleh Koan Sempek, dan sebelah kiri didiami Hian Cheng sendiri, siapakah yang dimaksudkan dengan orang ketiga itu? Dan di mana adanya? Berbagai pertanyaan itu selalu mengganggu pikiran Hei Tiansyang, selagi hendak melompat masuk ke dalam kuil untuk mengadakan penyelidikan dengan seksama, di belakang dirinya tiba-tiba merasakan hembusan angin yang menyerang dirinya. Oleh karena hembusan angin itu datangnya perlahan, tidak seperti senjata gelap, maka Hei Tiansyang mengulurkan tangannya, dan ketika barang itu disambar olehnya, benar saja hanya selembar daun pohon. Daun itu dilancarkan dari dalam rimba sejauh tiga tombak dari tempatnya, ketika mati Hei Tiansyang ditujukan ke tempat itu, tampak olehnya di dalam rimba itu berkelebat sesosok bayangan hitam yang sudah menggapai dirinya. Hei Tiansyang karena menyaksikan bahwa bayangan hitam itu bentuknya seperti tidak asing, maka diam-diam ia melayang ke dalam rimba itu, tetapi bayangan hitam itu kembali lompat melesat sejauh lima-enam tombak, dan menghilang ke belakang gunung batu yang berada di kaki bukit. Hei Tiansyang turut melompat mengikuti jejak bayangan tadi, di tengah udara ia berteriak dengan perlahan. Yang berada di belakang batu itu apakah Semciwulopan oertai haolociampu? Hei Laote, pandangan matamu sungguh hebat sejak kapan kau tiba di tempat ini? Kau sudah mengintai dari atas pohon, apakah sudah dapat lihat di dalam kuil itu ada tanda-tanda yang mencurigakan menjawab bayangan itu sambil menganggukan kepala dan tertawa. Dugaan Hei Tiansyang ternyata benar, bayangan hitam itu benar oertai hao, adanya. Diam-diam ia merasa girang, dan ketika kakinya menginjak tanah lantas bertanya, Oetai lociampuwa, di mana sehongkong lociampuwa dan bibiku lengpo giyoli itu sekarang berada. Habarnya bibika pernah mengadakan pertempuran sengit dengan liongwi kiamhek di sini, habarnya juga dalam keadaan luka hampir kehabisan tenaga, telah terkena tujuh kali serangan pedang lawannya. Hei Laote, kau ternyata sudah tahu lebih jelas daripada aku. Aku dengan si tua bangka si itu sejak mengejar lengpo giyoli, hanya sepintas lalu saja mendengar ucapan orang, bahwa beberapa hari berselang di depan kuil ini ada seorang pria dan wanita sedang bertempur sengit, dua pihak terluka parah, tua bangka si si itu karena mendapat keterangan tentang wajah dan dandanan wanita itu mirip dengan cabu kau, maka merasa tidak tega hati, ia telah mengejarnya untuk memberi bantuan, sedangkan si pengemis tua berdiam di sini untuk menyelidiki keadaan sebenarnya. Hei Laote, kata melawan cali hiap adalah liongwi kiamhek dari tiamcongpei, benarkah itu? Hei Tiansyang lalu menceritakan pengalamannya di dalam kuil itu, sehabis menceritakan bertanya sambil tersenyum, Oetai Lociampua, tadi ketika aku sembunyi di atas pohon, dengan telinga telah menangkap suara hian Chengto Tiang yang panggil nama Kuan Susiok, apakah imam itu? Yang disebut Kuan Susiok adalah tokoh terkuat golongan tiamcong dahulu yang bernama Kuan Sempeg. Oetai Hao yang mendengar pertanyaan itu terkejut dan keheranan, ia berkata sambil gelengkan kepala. Tidak mungkin, tidak mungkin, kepandain ilmu silat yang demikian tinggi dari Kuan Sempeg, juga merupakan satu-satunya orang dari angkatan tua tiamcongpei. Bagaimana bisa sampai mengalami keadaan demikian mengenaskan? Tidak peduli imam tua berjubah putih itu betul Kuan Sempeg, atau bukan tetapi menurut apa yang kudengar tadi, di dalam kuil fohyehe ewan ini, jelas semuanya ada tiga orang. Siapakah orang satu lagi yang dimaksudkan itu, dan disembunyikan di mana? Mengapa tidak berani menemui orang di dalam hal ini? Pasti ada mengandung rahasia. Lociampuat pasti mempunyai banyak akal cerdik, cobalah pikirkan suatu care yang baik untuk menyelidiki persoalan ini. Oetai Hau agaknya tergerak hatinya oleh keterangan Hei E. Tian Xiang, ia berkata sambil ketawa, Hei E. Lao T, sebutan San Chi Wulopan bagiku itu disebabkan karena aku mahir mencuri bahkan pandai membuat alat berbagai macam sehingga dapat julukan nama itu, tetapi tadi aku sudah diperingatkan olehmu, mungkin dapat menyelidiki sedikit keterangan keadaan kuil itu. Oetai Lociampuat mempunyai rencana apa? Apakah kau hendak menggunakan kepandaian mencuri, hendak melakukan pencurian di dalam kuil ini? Dengan hanya mencuri saja belum tentu dapat mencuri barang penting bagi bahan penyelidikan, aku sedang pikir hendak memberikan mereka api berperasaan berkata Oetai Hau sambil tertawa. Peribahasa mengatakan bahwa air dan api itu tidak mempunyai perasaan, tidak tahu kera bagaimana Lociampuat hendak menggunakan api yang dikatakan ada perasaan itu bertanya Hei E. Tian Siang Heran. Dari dalam sakunya Oetai Hau mengeluarkan tiga butiran kecil berwarna biru, lalu berkata sambil tertawa, Hei E. Lao T, tiga butiran kecil ini adalah benda ciptaanku sendiri, ku namakan api yang punya perasaan. Benda ini begitu keluar dari tanganku dan mengenakan barang, kalau tertiup angin lantas menyala, bahkan menimbulkan asap tebal, apinya yang keluar dari bahan ini besar sekali, tidak dapat dipadamkan oleh air, sehingga membuat orang ribut dan kalang kabut, tidak tahu bagaimana harus memadamkannya. Tapi api ini waktunya menyala sangat pendek dalam waktu singkat akan padam sendiri, hingga tidak menimbulkan kerugian besar terhadap bangunan. Hei E. Tian Siang baru tahu bahwa apa yang dinamakan api punya perasaan itu ternyata api yang tidak menimbulkan bahaya besar, maka bertanya pula sambil tertawa, apakah lociampuah hendak membakar orang ketiga yang tersembunyi itu, supaya ia keluar dari tempat sembunyinya hingga kita bisa melihat wajah yang sebenarnya? Asal api ini menyala, orang-orang yang berdiam dalam kuil mesti lari keluar, bukan saja akan melihat orang ketiga yang sembunyi di tempat persembunyiannya, tetapi juga dapat lihat dari gerakan imam berbaju putih itu, betul atau bukan adalah Kuan Sempek, yang dahulu pernah bertanding dengan ketua-ketua golongan Lohu, Siaulim dan Kialian. Hei E. Tian Siang merasa bahwa akal Oetai Hao itu benar dapat digunakan, maka lantas berkata sambil tersenyum, Oetai Lociampuah, api ini biarlah aku yang melepaskan, aku hendak mencoba betapa hebatnya apimu yang dinamakan api yang punya perasaan itu. Oetai Hao mengeluarkan tiga butir mutiara kecil lagi diberikan kepada Hei E. Tian Siang, lalu berkata sambil tersenyum, Hei E. Laote boleh cari tempat sejarak dua atau tiga tombak, melemparkan ke bagian tengah timur dan barat, masing-masing sebutir, sudah cukup. Dan tiga butir yang lainnya, ku hadiahkan kepadamu, tetapi setelah kau melemparkan api itu, kau harus segera sembunyikan diri jangan sampai diketahui pihak sana. Hei E. Tian Siang terima baik pesan itu, dengan sangat hati-hati ia melangkah maju dan tiba di tempat sejarak tiga empat tombak dengan kuil, tiga butir api yang mempunyai perasaan itu dilepaskan lalu dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, ia lompat kembali ke samping Oetai Hao. Tak lama kemudian, benar saja tampak berkelebatnya tiga titik warna hijau di bagian tengah kuil itu dan dua kamar lainnya terdengar suara ledakan, kemudian asap mengepul hebat. Semula Yan Cheng To Tiang yang agaknya dikejutkan dan coba menolong memadamkan api, tapi sebentar kemudian dengan tindakan tergesa ia lompat keluar dari tengah kuil, di tangannya membawa seorang yang berpakaian biasa tidak memperdulikan lagi kamar yang lain, dan lari menuju ke barat laut. Oleh karena api itu besar sekali, hingga dapat dilihat dengan jelas, bahwa orang yang dibawa kabur oleh Yan Cheng itu bagi Hei E. Tian Sian dan Oetai Hao sudah tidak asing lagi, orang itu ternyata adalah jago pedang ketiga golongan Tiam Chong, Li Yong Hwi Kiam Hek sendiri. Hei E. Tian Sian terkejut, katanya dengan suara keheranan, kiranya Su Tu Ye yang terkena hajaran tiga kali ilmu Pan San Chi yang oleh Bibit Cha bukan lari jauh, bahkan ia merawat lukanya di dalam kuil itu, tetapi kalau benar dia, perlu apa harus sembunyikan diri? Oetai Hao tidak menjawab, sebaliknya bertanya, Hei E. Laote, imam tua berbaju putih yang kau katakan, sudah tidak mempunyai lidah dan jari tangan itu belum lari keluar, maka kita bisa masuk ke dalam kuil untuk melihatnya jika ada kesalahan. Bukankah berarti aku si pengemis tua melakukan dosa yang besar? Hei E. Tian Sian yang diperingatkan oleh Oetai Hao dalam hati merasa khawatir atas keselamatan imam tua berbaju putih itu, maka dua orang itu masing-masing mengeluarkan ilmu meringankan tubuh, menyerbu ke dalam kuil. Pada saat itu berkobarnya api pelan-pelan sudah padam sendiri, benar saja api itu hanya membakar sebagian jendela dan tiang-tiang pintu, tetapi tidak menimbulkan kerusakan besar. Hei E. Tian Sian dan Oetai Hao yang menyerbu ke dalam kuil, begitu tiba di depan pintu kamar sebelah timur, segera dapat lihat bahwa imam tua berbaju putih itu masih tetap duduk bersilah di atas tempat tidurnya, sikapnya itu sangat agung, seolah-olah sebuah patung batu terhadap api yang berkobar di pintu dan jendela seolah-olah tidak menghiraukan sama sekali. Hei E. Tian Sian merasa bahwa imam tua berbaju putih ini memiliki wibawa yang sangat agung, maka ia lalu memberi hormat dan bertanya, murid golongan Pak Bin Hei E. Tian Sian minta tanya kepada Totiang, apakah Totiang ini adalah Kuan Sian Pek Lo Chiam Pua, satu-satunya tokoh tingkatan tua dari Tiam Chong Pai. Imam tua berbaju putih itu mengawasi Hei E. Tian Sian sejenak, menganggukan kepalanya. Oetai Hao sementara itu merasa terkejut dan keheranan, ia bertanya, isu berhati murah itu dahulu pernah dengan menggunakan sebilah. Pedang Pek Kliong Kiam dengan beruntun bertanding dengan ketua-ketua golongan Lohau, Siauling dan Kilian, namun tetap bertahan tidak terkalahkan. Oleh karenanya hingga namanya menggemparkan seluruh rimba persilatan. Kalau Totiang benar adalah pendekar luar biasa dari tingkatan tua, dan di mana sekarang seluruh kepandai Anlo Chiam Pua itu? Imam tua berbaju putih itu yang mendengar ucapan demikian mengerutkan alisnya yang putih dan mengulurkan tangannya kepada Oetai Hao untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mempunyai lidah, tangannya tidak mempunyai jari, sehingga tidak dapat berbicara dan menulis. Oetai Hao dan Hei E. Tian Sian yang menyaksikan keadaan yang mengenaskan itu merasa pilu. Oetai Hao bertanya pula sambil mengkerut alis, maksud Totiang menunjukkan keadaan ini kepada kita apakah seluruh kepandai An Silat Totiang sudah dimusnahkan oleh kawanan penjahat? Koan Sempek mengangguk, Oetai Hao yang menyaksikan seorang tingkatan tua yang namanya pernah menggemparkan rimba persilatan sekarang telah mengalami nasib yang demikian mengenaskan maka sesaat itu berdiri tertegun, tanyanya pilu, kepandaian ilmu Silat Totiang, sebetulnya dimusnahkan oleh kawanan penjahat siapa? Oetai Hao dan Hei E. Tian Sian sebagai orang persilatan yang selalu membela keadilan dan kebenaran bersedia hendak membela diri Totiang. Koan Sempek semula menunjukkan sikap kasar, tetapi setelah mendengar ucapan Oetai Hao tadi dengan tiba-tiba seperti tergerak. Matanya ditujukan kepada mereka berdua, setelah itu matu itu dipejamkan, dari kelopak matanya mengalir turun dua butir air mata. Tangisan yang tak bersuara itu kadang-kadang lebih menyedihkan daripada tangisan yang mengeluarkan suara keras. Berdasar atas penglihatan semua itu dan apa yang didengarnya, Hei E. Tian Sian sudah dapat menebak beberapa bagian maka dengan hati panasya bertanya. Oleh karena keadaan Totiang yang mengenaskan kini, Hei E. Tian Sian sudah dapat menebak sebagian besar. Sekarang Hei E. Tian Sian ingin tanya kepada Totiang, orang yang menganiaya Totiang demikian rupa ini, betulkah sutemu sendiri? Yang sekarang menjabat ketua Tiam Chong Pei. Kuan Sempek yang dengan tenang mendengarkan pertanyaan Hei E. Tian Sian, setelah mendengar pertanyaan itu, air matanya mengalir semakin deras, dan kemudian dengan tiba-tiba membuka sepasang matanya. Tetapi pada saat ia membuka lebar matanya, dan belum menjawab pertanyaan Hei E. Tian Sian tadi, dari luar jendela tiba-tiba menyambar masuk hembusan angin dingin, yang langsung menyerang bagian belakang Kuan Sempek, sehingga tokoh tua kenamaan itu belum sempat membuka rahasia yang menyelubungi dirinya, sudah meninggalkan dunia yang fana ini secara tergesa-gesa. Hei E. Tian Sian yang pertama mengetahui tetapi oleh karena serangan pihak lawan itu terlalu cepat, dalam keadaan demikian ia tidak keburu menjegah, hingga menyebabkan kematian Kuan Sempek. Saat itu bukan kepalang amarahnya, sambil mengeretek gigi lompat keluar melalui lubang jendela. Sedangkan O. R. Tai Hao sendiri dalam keadaan repot, ia membalikan tubuh Kuan Sempek, kini ia telah mendapat kenyataan bahwa orang tua itu telah diserang dengan senjata racun paku yang sangat ganas, senjata itu tidak dapat membuka rahasianya, sudah meninggal dunia. Ia bukan saja merasa gemas terhadap orangnya yang demikian kejam, tapi juga sangat marah maka lantas pergi mengejar melalui lubang jendela. Orang yang melakukan serangan tadi adalah Hian Cheng Tojin yang sudah pergi tetapi kembali lagi, dan waktu itu sedang bertempur sengit dengan He E. Tian Xiang yang menggunakan senjatanya Sam Chio Kang Hwan. Hian Cheng Tojang meskipun merupakan sute ketua Tiam Chong Piat Kuan Tojang, tetapi ilmu silatnya kalau dibanding dengan tiga jago pedang golongan Tiam Chong, masih selisih jauh. Apalagi senjata yang digunakan olehnya adalah sebilah pedang biasa, sudah tentu agak repot menghadapi He E. Tian Xiang yang menggunakan senjata aneh Sam Chio Kang Hwan. Hanya dengan mengandalkan ilmu pedangnya Hui Hang Uliu Kiam Hwat, ia dapat bertahan untuk sementara waktu. He E. Tian Xiang disamping menggunakan senjata tunggalnya Sam Chio Kang Hwan dan ilmu silat golongan Pak Bin untuk menahan Hian Cheng Tojin, mulutnya memanggil-manggil Uta Hao dengan suara nyaring. Uta Lo Chiam Pua, terhadap kawanan penjahat yang sudah membunuh susoknya sendiri ini kita tidak boleh membunuhnya begitu saja. Aku hendak menangkap hidup padanya, untuk kuserahkan kepada sahabat-sahabat rimba persilatan yang akan putuskan dosanya. He E. Lao T, terserah bagaimana engkau hendak berbuat, setelah kau berhasil menangkap penjahat ini, biarlah aku nanti akan menggunakan ilmu Kung Gero Im Kaimek yang sangat kejam dan sangat jarang kugunakan, sekalipun dia berhati baja dan berkepala batu, juga pasti akan membuka semua rahasianya. Uta Lo Chiam Pua, harap kau menjaga di samping batu. Aku memperhatikan penjahat ini jangan sampai kabar, atau menggunakan senjata rahasianya golongan Tiam Chong, aku ingin suruh dia merasakan senjataku Sam Chiyok Kang Hwan. Sehabis mengucap demikian, suara mengaung tiba-tiba timbul di tengah udara, dua buah gelang Sam Chiyok Kang Hwan, saling beradu di tengah udara, kemudian meluncur ke arah Yan Cheng Tojin. Imam itu memang sudah tahu, bahwa ia tidak sanggup melawan, tetapi sepasang senjata aneh lawannya itu sungguh hebat, apalagi gerak tipu serangannya yang luar biasa, hebatnya tekanan Hei Eitian Siang membuat dirinya tidak dapat melepaskan diri, ia juga tidak berdaya untuk menggunakan senjata rahasianya golongan Tiam Chong. Oleh karena ia mempunyai tugas berat, dan pernah bersumpah apabila menghadapi bahaya hebat, harus habiskan jiwanya sendiri, jangan sampai membocorkan rahasianya Tiam Chong Pei. Sekarang ia berada dalam keadaan demikian, ini merupakan saatnya baginya untuk menghabiskan jiwanya. Tetapi meskipun ia bisa berlaku kejam terhadap susoknya sendiri, terhadap dirinya sendiri ia masih timbul keinginan hidup, maka ia coba mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ketika Hei Eitian Siang memberi tekanan hebat pada dirinya, ia segera dapat merasakan betapa hebat tekanan itu, ia tahu gelagat tidak baik. Maka buru-buru menggunakan salah satu gerak tipunya dari ilmu pedangnya Huihang Uliu Kiam Hoat untuk melindungi dirinya, pedangnya diputar sedemikian rupa untuk menahan senjata Hei Eitian Siang. Hei Eitian Siang yang sudah bertekad hendak menangkap hidup-hidup lawannya, sudah tentu yakin akan tindakannya sendiri itu, dengan senjata gelang itu ia menangkis semua serangan lawannya, hingga dalam sesaat kemudian dan saat. Selanjutnya ia sudah berhasil mengunci pedang Hian Cheng To Jin. Hian Cheng To Jin mengetahui senjatanya terkunci, saat itu bukan kepalang terkejutnya, ia tahu bahwa satu-satunya kesempatan untuk hidup ialah memberikan perlawanan dengan kekuatan tenaga dalamnya. Apabila ia dapat menggunakan pedangnya untuk merampas senjata lawannya, maka itu berarti suatu kesempatan baginya untuk melarikan diri, tetapi apabila maksudnya itu gagal, ia akan bunuh diri sendiri. Oleh karena mati hidupnya tergantung tindakannya kali ini, sudah tentu ia mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, ia berusaha untuk merebut senjata lawannya. Orang kalau dalam keadaan dekat, kadang-kadang tenaganya bertambah besar dengan mendadak, tindakan Hian Cheng To Jin yang menarik kembali pedangnya secara dekat, benar saja telah berhasil, hingga senjata gelang Sam Chiyok Kang Hwan di tangan Hei E. Tian Xiang, telah terlepas terbang di udara. Bukan kepala ngirangnya Hian Cheng To Jin, dia hendak menggunakan kesempatan itu untuk memutar tubuhnya, tetapi mulutnya sudah mengeluarkan suara jeritan. Di antara berkelebatnya sinar putih, sebelah lengan kanannya telah terlepas putus sehingga ia rubuh pingsan di tanah. Rupanya Hei E. Tian Xiang sudah mengetahui bahwa Hian Cheng To Tiang dalam keadaan tak berdaya, ia pasti hendak merebut kembali pedang secara dekat. Maka ia sengaja mengendorkan senjata gelang yang berada di tangan kiri dan senjata di tangan kanan diam-diam dilempar ke tengah udara, setelah itu ia menggunakan kesempatan selagi imam itu menarik kembali pedangnya, senjata gelangnya di tangan kanan ditekan dan senjata gelangnya yang lain digunakan untuk menabah sekutung lengan kanan Hian Cheng To Tiang. Di satu pihak berusaha secara dekat hendak menarik kembali pedangnya, sedang di lain pihak berdaya melepaskan senjata pergelangannya, ketika gelang di tangan kanan Hei E. Tian Xiang tertarik oleh lawannya dan terbang ke udara, tetapi Hian Cheng To Jin juga lantaran bagian dadanya tidak mendapat perlindungan, maka lengan kanannya terpapas kutung oleh senjata gelang bergigi di tangan kiri Hei E. Tian Xiang. Hei E. Tian Xiang yang sudah berhasil melukai lawannya, maka tangan kanannya yang kosong, dia menggunakan kesempatan itu untuk menotok jalan darah lawannya sehingga Hian Cheng To Jin jatuh tersungkur dalam keadaan tidak ingat orang lagi. Begitu Hian Cheng To Jin roboh, Hei E. Tian Xiang lantas menyambuti senjatanya Sam Chio Kang Huan yang melayang turun kembali, dengan perasaan bangga hingga ia tersenyum. Bukan saja ia sendiri yang merasa bangga, sedang Uta Hao yang menyaksikan pertempuran itu juga memberikan pujiannya. Kere Hei E. Laote memancing musuh ini, kau lakukan dengan sangat bagus sekali, sehingga aku si pengemis tua juga baru kali ini pernah menyaksikan ilmu demikian hebat. Hei E. Tian Xiang hanya menyambut pujian itu dengan senyuman, selagi hendak membuka suara, Uta Hao kembali berkata dengan perasaan terheran-heran sambil menunjuk ke depan. Hei E. Laote, coba lihat di dalam kubil itu bagaimana bisa timbul api lagi, api itu bahkan sangat aneh, apakah itu bukan senjata rahasia tunggal Q. Yeuleng Hwe dari golongan Kialian Pei. Hei E. Tian Xiang yang mendengar perkataan itu agak terkejut, ketika ia berpaling benar saja di dalam kubil itu timbul api. Api itu menimbulkan sinar biru, sangat mirip dengan senjata rahasia Q. Yeuleng Hwe yang biasa digunakan oleh orang Kialian Pei. Dugaan Lo Chiampo memang benar, api itu memang mirip dengan senjata rahasia tunggal Q. Yeuleng Hwe golongan Kialian Pei, tetapi tidak peduli betul atau tidak, kita harus segera bawa Hian Cheng Teo Tiang ke suatu tempat yang tersembunyi, biar Lo Chiampo menggunakan caramu yang ganas itu untuk paksa ia mengaku. Tanda petik. Belum habis ucapannya, dua orang itu sama-sama merasakan adanya ancaman bahaya maka keduanya terus menggunakan ilmunya meringankan tubuh, lompat ke kiri dan ke kanan sejauh setombak lebih. Di belakangnya, entah dari mana datangnya ada api berwarna hijau. Api itu bukan saja menyerang Hei E. Tian Xiang dan Uta Hao, tetapi juga ditujukan kepada Hian Cheng Teo Tiang yang masih rebah dalam keadaan pingsan. Ketika api itu jatuh di tempat Hian Cheng Teo Tiang, imam itu lantas terbakar sekujur badannya sehingga menjadi melepuh dan hangus. Hei E. Tian Xiang dan Uta Hao mengetahui siapa yang terbakar oleh api Q. Yeuleng Hwe tak mungkin dapat ditolong lagi, maka ia merasa tak perlu untuk memberi pertolongan kepada Hian Cheng Teo Tiang lagi. Mereka hanya saling pandang dan tertawa getir, matanya ditujukan ke keadaan sekelilingnya, untuk mencari siapakah orangnya dan dari mana melepaskan api. Tetapi lama sekali ia mencari-cari. Bahkan di situ tetap sunyi sepi, tidak terdapat jejak manusia. Maka Hei E. Tian Xiang lantas berkata dengan suara gemas. Dalam urusan ini bagaimana golongan Q. Lian Pei juga turut campur tangan? Seorang yang masih hidup dan dapat kita gunakan untuk mencari keterangan, karena kelalaian kita sudah dihabiskan oleh senjata Q. Yeuleng Hwe. Kejadian sudah menjadi begini, terpaksa kita harus mencari lain jalan untuk mengadakan penyelidikan. Tetapi aku tidak mengerti orang yang melepaskan api. Q. Yeuleng Hwe di tempat persembunyiannya itu, mengapa hanya menunjukkan serangannya kepada Hian Cheng Tojin, tidak ditujukan kepada Lao Teh dan aku? Sebabnya aku tahu. Utsai Hao merasa heran, maka ia segera menanyakan sebabnya. Hei E. Tian Xiang lalu menjawab. Manusia-manusia dari golongan Q. Lian Pei itu semua tahu bahwa aku tidak takut dengan api Q. Yeuleng Hwe. Baru berkata sampai di situ, ia terkejut karena ia teringat bahwa senjata jaring sutra warna merah yang dapat digunakan untuk menundukkan api Q. Yeuleng Hwe jatuh di tangan Tiong San Hui Heng oleh karena kalah dalam pertaruan. Apabila Apoi tadi ditujukan kepada dirinya atau Utsai Hao, bukankah keadaannya akan serupa dengan Hian Cheng Tojin? Utsai Hao yang mendengar jawaban itu sangat heran dan berkata, senjata rahasia Q. Yeuleng Hwe ini, sifat racunnya sangat ganas, daya menempelnya juga kuat sekali, apa yang lebih hebat ialah tidak dapat dipadamkan oleh air. Maka baik. Manusia maupun benda logam asal terkena api itu tidak luput dari kewancuran. Sungguh aneh Lautem memiliki kepandayan demikian tinggi yang tidak takut dengan api itu. Hei Tiansyang teringat pengalaman berbahaya tadi, dalam hatinya masih bergidik angeri karena menganggap orang Q. Lian Pei yang melepaskan senjata Q. Yeuleng Hwe tadi dimungkin masih bersembunyi di tempat gelap, maka ia bersikap sombong, katanya sambil tertawa. Lo Chiam Tepua, ketahui lah olahmu, bahwa aku memiliki jaring masyiat milik Tian G. W. A. Cheng Mo yang Hwe A. J. Suat berikan kepadaku, benda ini sudah cukup untuk menumpas Q. Yeuleng Hwe. Apalagi pada waktu terakhir ini aku kembali bertemu dengan orang aneh, sudah mendapat pelajaran caranya untuk membasmi api beracun ini. Hei Lao Teng, kau ketemu orang siapa lagi? Ditanya demikian, hei Tiansyang pura-pura bersikap misterius, katanya sambil tersenyum. Hal ini adalah suatu rahasia, jikalau terdengar oleh kawanan kurcaci itu, akan kehilangan khasyiatnya. Maka marilah kita pergi dari sini, mencari suatu tempat yang lebih baik, nanti akan ku ceritakan kepada Lo Chiam Pua. U Thao tak dapat mengerti apa yang terkandung dalam hati Hei E. Tiansyang, terpaksa ia mengikutinya dengan hati penuh tanda tanya. Setelah mereka menghilang dari tempat tadi, benar saja lantas muncul dua orang, yang satu adalah Toh Hwe Anio Chu dari Kia Lian Pei, yang lain adalah Leong Hwe Kiam Hek dari Yotiam Chong Pei. Leong Hwe Kiam Hek wajahnya masih pucat, tidak bersemangat, jelas bahwa saat itu ia masih terluka parah dalam tubuhnya. Di tempat sembunyinya, matanya terus ditujukan kepada Hei E. Tiansyang dan U Thao, setelah melihat dua orang itu benar-benar sudah berlalu jauh, dia lalu berkata kepada Toh Hwe Anio Chu. Hiang Chi, ku bil pohye hewan tadi sudah kau bikin hangus sebagian oleh apimu Kiu Ye U Leng Hwe, sekarang ku minta tolong padamu supaya kau rubuhkan saja bangunan itu, untuk menutupi lubang di bawah tanah. Sekalian kita ingin lihat apakah tulang-tulang Kuan Sempeg terbakar semua atau belum? Sekali-kali jangan meninggalkan bekas yang menimbulkan kecurigaan orang lain. Toh Hwe Anio Chu menurut, ia lompat kembali ke kuil yang sudah terbakar hangus, di antara runtuhan, puing, terdapat tulang-tulang Kuan Sempeg yang sudah menjadi abu, ia lalu mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya, melakukan serangan kepada tembok-tembok yang masih berdiri sehingga semuanya rubuh menutupi tempat tersebut. Setelah semua selesai, Liyong Hwe Kiam Hek berkata kepadanya sambil menghela nafas. Setan kecil He E Tiansyang itu adalah murid Pak Bin Sin Pohang Poh Cui, sudah begitu hebat asal-usulnya, orangnya juga sangat licik dan pintar serta sulit dihadapi, apa mau dikata dia juga bermusuhan dengan kita, Enci Hiyang, apakah kau tadi tidak dengar katanya bahwa ia sudah mempelajari suatu care yang khusus untuk mengalahkan senjata Kiyo Ye U Leng Hwe, maka di kemudian hari apabila ketemu dengan setan kecil itu, harus berlaku hati-hati, jangan terlalu gegabah. Toh Hwe Anio Chu ketika mendengar ucapan itu memperdengarkan suara tertawa terkekeh-kekeh dan kemudian berkata, sungguh takku sangka seorang jago pedang dari golongan Tiam Chong yang kesohor namanya ternyata sudah takut terhadap satu setan kerdil saja. Apakah kau tidak tahu bahwa aku ini ahli membereskan kaum pria betapapun kerasnya sekalipun? Tidak menantikan habis ucapan Toh Hwe Anio Chu, Liyong Hwe Kiam Hek sudah berkata dan menggelengkan kepala serta ketawa getir. Muslihatmu yang cukup membuat kaum pria luluh dan bertekuk lutut di hadapanmu, hanya dapat kau lakukan terhadapku, apakah terhadap Hei Etian Si Angsi setan kecil yang masih bau susu itu juga perlu menggunakan keindahan tubuhmu yang penuh dannya seks itu? Toh Hwe Anio Chu kembali perdengarkan suara ketawanya yang genit, seluruh tubuhnya diletakkan dalam pelukan Liyong Hwe Kiam Hek, jago jalang itu mencium pipinya dengan mesra, kemudian melanjutkan ucapannya. Apa sebabnya aku dijeri terhadap Hei Etian Si Ang, lantaran di belakang dirinya mempunyai sandaran Pak Bin Sinpo si tua bangka itu, nenek yang berkepandayan sangat tinggi, sifatnya juga terlalu aneh, aku pernah dipesan wanti-wanti oleh Chiang Bun Su Heng, sebelum rencana besar kita berhasil, sedapat mungkin menghindari bentrokan dengannya. Toh Hwe Anio Chu setelah mendapat perlakuan mesra dari Liyong Hwe Kiam Hek, mukanya berseri-seri, ia tempelkan mulutnya di telinga Liyong Hwe Kiam Hek mengatakan beberapa patah kata, yang takut terdengar oleh orang. Liyong Hwe Kiam Hek yang mendengar ucapan itu lalu berkata dengan muka murung, aku telah terkena serangan ilmu Pan Sian Chiang dari Budak Hina Chabu Kau, luka di dalam tubuh masih belum sembuh seluruhnya. Toh Hwe Anio Chu yang sudah timbul birahinya bagaimana ia bisa bersabar? Hanya hidungnya saja yang mengeluarkan suara, tidak menunggu habis ucapan Liyong Hwe Kiam Hek, jago pedang itu sudah ditariknya, dan kemudian kedua-duanya bergelimpangan di dalam gerombolan rumput. Apa yang dilakukan oleh dua makhluk itu kita tidak perlu jelaskan. Mari kita sekarang balik kembali kepada Hei E. Tian Siang. Dalam perjalanannya itu, Hei E. Tian Siang telah melihat bahwa Uta Hwe nampak murung saja, seolah-olah sedang banyak pikiran, maka ia lantas bertanya sambil tersenyum. Uta Hwe Kiam Pua coba kau tebak, ilmu ku yang khusus untuk memecahkan senjata api Kiu Ye U Leng Hwe Kiam Pai itu ku dapatkan dari orang aneh tingkatan tua siapa. Uta Hwe berpikir dulu, kemudian baru menjawab, apakah bukannya Hang Timong Hek Me Cengong Hei E. Tian Siang menggelengkan kepala dan tersenyum. Uta Hwe melanjutkan kata-katanya. Kalau bukan Me Cengong mungkin adalah Hei Pun Sin Ceng, kalau bukan dia, tentunya kau telah berjumpa dengan Duta Bunga Mawar. Hei E. Tian Siang menggelengkan kepala berulang-ulang, hingga Uta Hwe berkata lagi, Lao T, lekaslah kau beritahukan dengan terus terang jikalau kau demikian minta aku menebak terus-terusan, bagaimanapun aku tak dapat menebaknya. Hei E. Tian Siang tak dapat menahan perasaan gelinya, ia tertawa terbahak-bahak dan kemudian berkata, Lo Chiampo itu orangnya cerdik sekali, dengan keahliannya mencuri, namanya terkenal di kolong langit, hingga sahabat-sahabat rimba persilatan menghadiahkan julukan padanya Sam Chiwulopan. Uta Hwe yang mendengar ucapan itu hatinya merasa mendongkol, tetapi juga merasa geli, katanya sambil menggelengkan kepala. Hei E. Laote, mengapa kau hendak bercanda denganku? Sejak kapan aku pernah mengajarkan kau ilmu khusus untuk menumpas api Kiyu Yeuleng Hwe dari golongan Kialian Pai? Meskipun Lo Chiampo belum pernah memberi pelajaran, tetapi dari pengalaman yang ku dapatkan selama berada di samping Lo Chiampo, aku mendapat faedah tidak sedikit. Dalam perjalanan ini apabila bertemu lagi dengan orang-orang Kialian Pai yang demikian buas dan jahat, ilmunya boleh dicoba. Uta Hwe mendengar ucapan Hei E. Tiansyang semakin bingung, sementara itu Hei E. Tiansyang sudah berkata lagi sambil tersenyum. Benda yang dapat digunakan untuk memecahkan api golongan Kialian Pai, adalah api yang mempunyai rasa, yang Lo Chiampo berikan pada ku tiga butir, yang pernah kau gunakan untuk membakar kuil Khoi Yei Wan. Uta Hwe baru saja hendak menggelengkan kepalanya, Hei E. Tiansyang sudah berkata lagi. Kalau kita sedang berhadapan atau bertempur dengan orang-orang golongan Kialian Pai, kita harus berlaku hati-hati, jikalau melihat mereka hendak melepaskan api Kiu Yei Uling Hwe, maka kita segera menggunakan api yang mempunyai rasa lebih dulu, digunakan untuk menyerang api itu. Coba Lo Chiampo pikir, dengan tindakan ini, bukankah akan memberikan mereka suatu pembalasan yang setimpal? Uta Hwe kini baru sadar, dan nam diam memuji kecerdikan Hei E. Tiansyang. Maka lantas berkata sambil tertawa dan menganggukan kepala. Hei E. Laote, kepintaranmu ini, dalam tingkatan muda pada dewasa ini, barangkali tidak ada tandingannya. Baru berkata sampai di situ, Hei E. Tiansyang sudah berkata sambil menggelengkan kepala. Lo Chiampo jangan memuji aku, semula aku juga menganggap bahwa aku memiliki sedikit kepintaran, sehingga diam-diam juga merasa bangga, siapa tahu di gunung Oeyesan kali ini dua kali aku ketemu batunya, dan menerima sekali pelajaran, barulah tahu bahwa di dunia yang luas ini jumlahnya orang pintar, sesungguhnya tidak sedikit kalau dibanding kepintaranku itu tidak berarti apa-apa. Uta Hao yang tidak tahu bahwa Hei E. Tiansyang pernah kalah taruhan dengan Tiong San Hoi Heng, sehingga sudah kehilangan jaring masyiat dan lambang bunga mawar milik Duta Bunga Mawar, sudah tentu ketika mendengar ucapan itu merasa heran. Selagi hendak menanyakan hal itu, tiba-tiba melihat bahwa Matu Hei E. Tiansyang ditujukan ke arah jauh, maka ia juga berpaling mengikuti, di suatu tempat sejarak 230 tombak jauhnya, tampak sesosok bayangan orang dari jurusan barat laut lari menuju ke timur. Uta Hao merasa bahwa gerakan bayangan orang itu seperti sudah dikenalnya, dan Hei E. Tiansyang yang masih muda dan tajam pandangan matanya, sudah menggunakan ilmunya menyampaikan suara ke jarak jauh, ia berkata dengan suara nyaring. Se Lo Chiampua, tunggu dulu, Bo Ampue Hei E. Tiansyang dan Uta Lo Chiampua semua ada di sini. Bayangan orang itu ketika mendengar ucapan Hei E. Tiansyang lantas berhenti dan kemudian berbalik menuju ke arah Hei E. Tiansyang berdua, benar saja bayangan orang itu adalah tabib sakti Sei Hong Kong. Tabib sakti itu kelakuannya tergesa-gesa seolah-olah ada urusan penting. Setiba di hadapan Hei E. Tiansyang berdua, Uta Hai Ho Lantas bertanya sambil tertawa aneh. Tua bangka Si Sei, mengapa kau berjalan balik? Apakah di depan menjumpai kesulitan? Sei Hong Kong tertawa menyeringai, Ia menunjukkan sepotong robekan baju Hei E. Tiansyang yang menyaksikan itu lantas bertanya dengan perasaan terkejut. Ujung baju ini, apakah bukan milik Cabu Kau? Apakah Se Lo Chiampua berjumpa dengannya? Nona itu terlalu keras kepala, juga terlalu taat kepada kekasihnya. Dia baru sembuh dari luka pedangnya, sudah dengan seorang diri pergi menyerbu Fohai Tukuan di gunung Tiam Chong San. Aku coba mencegah tetapi tidak berhasil, hingga hanya mendapat sepotong ujung bajunya saja. Tanda seru berkata Sei Hong Kong sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. Fohai Tukuan merupakan markas besar dan tempat terpenting golongan Tiam Chong Pei. Di situ selain tiga jago pedang, juga terdapat banyak orang-orang kuat, apalagi permusuhannya dengan orang-orang Lohu Pei sudah sangat dalam sekali. Nona Cha dengan seorang diri menyerbu Gowanaga, apalagi luka di badannya baru saja sembuh, barangkali sangat berbahaya baginya berkata utahaw sambil mengerutkan alisnya. Justru karena aku merasa tidak tega, maka barulah aku balik kembali, maksudku hendak mengajak kalian pergi memberi bantuan bersama-sama. Siapa tahu tadi jikalau bukan He E Laote yang tajam pandangan matanya, hampir saja aku lari terus berkata Sei Hong Kong sambil menganggukan kepala. Utahaw dan He E Tian Xiang yang mendengar keterangan Sei Hong Kong, tanpa ayah lagi lantas mengerahkan ilmunya lari pesat, bersama-sama Sei Hong Kong lari menuju ke barat laut. Sepanjang jalan itu, He E Tian Xiang sambil lari bertanya kepada Sei Hong Kong. Sei Lo Chiang Pua, tadi kau kata bahwa bibica terlalu berat kepada kekasihnya, apakah maksudnya ucapan Lo Chiang Pua itu? Apa sebabnya ia demikian tergesa-gesa pergi ke Fohyar Tukuan? Lantaran dia buru-buru hendak menolong pria idamannya Li Yong Hwi Kiam Hek Su Tuye jawab Sei Hong Kong. Jawaban Sei Hong Kong itu sesungguhnya di luar dugaan He E Tian Xiang dan Utahaw, dengan perasaan heran utai KHA bertanya, hendak menolong Li Yong Hwi Kiam Hek Su Tuye. Nona Cha bukankah sudah benterokan dan menjadi musuh dengan orang itu? Mereka kan sudah melakukan pertempuran sengit di depan kuil Fohyai He E Wan, sehingga badannya terluka oleh hujung pedang orang Si Su Tuye. Setelah Nona Cha memberitahukan sebab musabatnya, aku baru tahu bahwa itu adalah suatu rahasia yang berbelit-belit, orang yang He E La O Te pernah jumpai di daerah Gunung Binsan, maupun orang yang pernah kulihat bersama Utahaw di puncak Gunung Tiantuhang itu bukanlah Li Yong Hwi Kiam Hek Su Tuye berkata Sei Hong Kong sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas. He E Tian Xiang terkejut dan terheran-heran, ia bertanya, apa dia bukan Li Yong Hwi Kiam Hek Su Tuye andai kata kita tidak kenal, apakah Leng Po Sian Liang pernah bersumpah sehidup semati dengannya, juga bisa. Salah lihat? Justru karena wajah dua orang itu mirip satu sama lain, hanya yang mempunyai tanda tahilalat merah di tengah-tengah kedua alisnya, barulah dapat dibedakan siapa Li Yong Hwi Kiam Hek yang benar dan yang palsu, berkata Sei Hong Kong sambil menganggukan kepala. Oh, menurut ucapan Sei Lo Chiampua ini, Li Yong Hwi Kiam Hek yang palsu itu jadi masih merupakan saudara kembar dengan Li Yong Hwi Kiam Hek yang tulen, kalau begitu yang satu itu pasti adalah jejak katangan kejam Su Tu Keng. Tetapi bukankah kita sudah dengar, Bibika pernah mengatakan ketika di gunung Ciong San, bahwa Su Tu Keng itu pada dua tahun berselang pernah terkena serangan oleh ilmu Pan Sian Chiang dari Peng Sim Sin Ni Ye, sehingga mati tercebur ke dalam sungai, berkata He E Tian Siang. Su Tu Keng pandai berenang meskipun tenggelam di air, namun masih bernafas, tetapi setelah kejadian itu ia lantas mengasingkan diri dan merahasiakan nama aslinya. Ia muncul lagi di dunia Kang O dengan menggunakan nama dan rupa adiknya, ialah Li Yong Hwi Kiam Hek Su Tu Ye, berkata Sei Hong Kong. Oh, E Tai Hao yang berdiri di samping lantas bertanya, dan Li Yong Hwi Kiam Hek yang benar ada di mana. Rahasia dalam rimba persilatan ini panjang ceritanya, kau pengemis tua dan He E Lao Teh harus dengar keterangan yang hendakku mulai dari semula. Dalam perjalanan yang sangat panjang ini kita justru merasa kesepian, maka tidak halangan Li Yong Hwi Kiam Pua menceritakan dengan jelas, berkata He E Tian Siang sambil tertawa. Sei Hong Kong lalu menuturkan rahasia yang dituturkan oleh Leng Po Gi Yoli sendiri, kini ia ceritakan kepada mereka. Seperti apa yang telah diketahui, bahwa golongan Tiam Chong dan Lohau, dua golongan sudah lama mempunyai permusuhan sangat dalam, orang-orang dari kedua pihak sering mengadakan pertempuran tidak henti-hentinya, sehingga tiba waktunya ketika Tiat Kuan Totiang dan Peng Sim Sim Nye masing-masing menjabat ketua, di antara ketua partai itu masing-masing muncul satu orang yang berpendirian sama dan masing-masing telah terjalin cinta kasih yang sangat dalam, sepasang muda muri dua golongan itu, bahkan hendak menggunakan cinta kasih pribadinya untuk berusaha memperbaiki hubungan dua golongan yang sudah lama bermusuhan itu. Sepasang pendekar pria dan wanita yang masing-masing sudah jatuh cinta itu yang wanita adalah Leng Po Giok Lica. Bukau dari Lu Hu Pei dan Yang Pria adalah Leong Hui Kiam Hek Su Tuye dari Tiam Chong Pei. Cita-cita mereka berdua meskipun baik dan suci murni, tetapi di dalam gerombolan manusia buruk, bagaimana juga susah untuk memeranikan diri, Leong Hui Kiam Hek Su Tuye pernah membentang maksudnya kepada Su Hengnya yang menjadi ketua, tetapi kemudian bahkan disemprot oleh ketuanya dan sutenya Lui Hwa, bahkan suruh dia menodai Leng Po Giok Li yang masih suci supaya ia bisa masuk menjadi anggota golongannya dan dengan menggunakan gadis itu sebagai komplotannya untuk mencari rahasia golongan Lu Hu Pei. Su Tuye yang sifatnya jujur sudah tentu tak mau berlaku demikian rendah, maka ia tetap mempertahankan pendiriannya. Dengan demikian di antara saudaranya sendiri itu telah terjadi perselisihan faham dan akhirnya bercekcok hebat. Jejaka tangan ganas Su Tuye tepat pada waktu itu sudah mulai sembuh lukanya, ketika pulang ke kuil Fohai Tukuan, tiba-nol tiba mendengar saudaranya Su Tuye mengusulkan supaya memperbaiki hubungannya dengan Lu Hu Pei dalam keadaan permusuhan hebat seperti itu, sudah tentu lantas marah, secara licik dan tiba-tiba ia menggunakan ilmu jarinya Tiat Ji Sin Kang, menotok jalan darah Su Tuye. Su Tuye yang tertotok jalan darahnya, kepandai yang ilmu silatnya telah dimusnahkan, Su Tu Keng yang tahu sudah bertindak keterlaluan, maka lalu minta maaf kepada Tiat Kuan To Tiang. Di luar dugaannya, Tiat Kuan To Tiang bukan saja tidak marah, bahkan tertawa di samping suruh orang mencari tempat untuk mengurung Su Tuye, juga suruh Su Tu Keng menyaru menjadi Su Tuye, dengan memakai tanda tahil alat merah di tengah dua alisnya, kecuali itu juga mengambil pedang Cheng Hang Kiam Su Tuye sebagai senjatanya. Selanjutnya ia telah muncul dengan nama Liong Hwi Kiam Hek. Ia berusaha untuk merebut dan menodai diri Cabu Kau supaya ia berbalik mengkhianati golongannya sendiri Lu Hu Pei. Leng Po Giok Li bagaimana tahu di antara dua saudara kembar itu terjadi perpecahan demikian rupa. Maka masih melanjutkan hubungan cinta kasihnya yang mesra dengan Liong Hwi Kiam Hek yang palsu itu. Su Tu Keng dan Su Tuye meskipun sepasang saudara kembar, tetapi adat dan perangai mereka beda jauh, Su Tu Keng sifatnya jahat, tidak seperti Su Tuye yang jujur. Bukan saja merupakan orang yang gemar pipi licin, tetapi juga mendapat perintah Su Hengnya yang menjadi ketua, sudah tentu ia berusaha sedapat mungkin untuk mendapatkan diri Cabu Kau bahkan demikian bernafsu supaya bisa menodainya. Untung Leng Po Giok Li masih mempertahankan kesuciannya, sedikit pun tidak tergerak oleh birahinya. Ia hanya merasa bahwa kekasihnya itu kini jauh berbeda dari dulu, kelakuannya agak ceriwis, maka buru-buru berusaha untuk mempertahankan jangan sampai terjerungus dalam jurang asmara, ia beritahukan kepada pemuda ceriwis itu, sekalipun satu sama lain sudah saling mencinta, tetapi sebelum melakukan pernikahan yang sah jangan sampai melakukan perbuatan yang memikin noda, nama baiknya, harus menunggu dulu supaya orang-orang kedua pihak benar-benar sudah berhasil membujuk ketua masing-masing dan ia masih mengharap dengan perkawinannya itu dapat melenyapkan permusuhan dua golongan itu. Dengan demikian barulah ia merasa untung dalam perkawinannya itu. Maksud baik dari Cabu Kau sudah tentu dapat menggerakkan hati Suto Keng yang memang mengandung maksud jahat. Sementara Suto Keng yang sudah berkobar. Nafsu Wirahinya bagaimana mau melepaskan barang yang sudah berada di tangannya. Maka ia hendak memperlakukan Cabu Kau dengan jalan kekerasan. Lengpo Giyokli dalam keadaan terkejut telah memberi tamparan kepada pemuda itu, dalam pertengkaran itu Suto Keng telah menggunakan obat racunnya yang jahat untuk merusak sebelah pipi Lengpo Giyokli. Gadis itu karena wajahnya dirusak, maka buru-buru pergi ke Gunung Siong San untuk minta obat kepada tabib sakti Sihong Kong, dan karena ia merasa gemas terhadap Suto Ye yang berubah hatinya secara mendadak, maka ia pergi ke Gunung Binsan untuk minta restu kepada makan bunga mawar supaya Suto Ye bisa menginsafi kesalahannya. Ketika He Aitian Siong mendengar penuturan Sihong Kong itu, sudah tak sabar lagi mengajukan pertanyaan dengan kira bagaimana bibi Cha itu mengetahui rahasia itu. Ketika berada di Gunung Hokusan, Nona Cha berjumpa lagi dengan Suto Keng di situ ia terpancing lagi oleh akal muslihatnya, dan dalam keadaan tidak sadar, hampir saja dirinya dinodai. Untung keburu ditolong oleh duta bunga mawar, dari mulutnya orang luar biasa itu, ia diberitahu segalanya. Nona Cha setelah mengetahui sebab musababnya, ia menganggap bahwa Suto Ye yang sebenarnya pasti dikurung dalam tempat penting Tiam Chong Pei, atau di dalam kuil Fohir Tukan yang merupakan markas besar golongan itu. Maka setelah pertemuan di Gunung Oeyesan selesai, malam-malam ia pergi hendak menyatroni kuil itu. Di depan kuil ia telah berjumpa dengan jejaka tangan ganas Suto Keng dalam keadaan sengit. Nona Cha telah membuka rahasianya yang telah mencelakakan diri saudaranya sendiri, dengan demikian kedua orang itu lalu timbul pertengkaran dan selanjutnya terjadi pertempuran. Suto Keng terkena serangan ilmu Pan Sian Chi yang tiga kali dan Nona Cha sendiri terkena. Serangan pedang sampai tujuh kali, berkata Sihon Kong sambil tertawa. Dalam perjalanan ke Gunung Tiam Chong San, ku kira bibi Cha akan sia-sia saja, sebab Suto Ye itu sama sekali tidak dikurung di dalam kuil Fohyai Kuan, kata Hei E. Tian Siang. Kali ini giliran Sihon Kong yang kehranan, Hei E. Tian Siang lalu menceritakan apa yang dilihatnya di kuil Fohyai Hei E. Kuan. Setelah mendengar cerita Hei E. Tian Siang, Sihon Kong berkata sambil mengerutkan alis, menurut dugaanku ketika kuil Fohyai Hei E. Kuan kebakaran, orang yang dibawa lari Hian Cheng To Tiang, barangkali Suto Ye yang asli. Tetapi waktu itu pengemis tua dan Loate tidak keburu mengejar, entah disembunyikan di mana sekarang? Oetai Hao mendengarkan ucapan itu, berkata, sekalipun dugaanmu itu benar, tetapi sekarang barangkali sudah tak ada waktu untuk mengejar Suto Ye lagi. Ucapanmu ini memang benar, kita sekarang memang tidak sempat mencari Suto Ye lagi, lebih dulu kita perlu memberi bantuan Nona Cha dengan seorang diri. Ia menyerbu ke kuil Fohyai Hei E. Kuan yang banyak orang kuat, ini terlalu berbahaya, berkata Sihon Kong sambil menganggukan kepala. Jika ditilik dari kekuatan orang-orang Tiam Chong Pei yang ada di kuil Fohyai Tukuan seorang Leng Poh Giokli ditambah lagi dengan kita tiga orang, rasanya masih kurang cukup. Tetapi dalam keadaan terpaksa, tidak ada orang lain yang dimintai bantuan, kita terpaksa melawannya dengan nekat, berkata Oetai Hao sambil mengawani Sihon Kong dan Hei E. Tian Xiang. Hei E. Tian Xiang juga tahu bahwa jika ditilik dari kepandayan ilmu silat, di pihaknya sendiri tiga orang belum tentu dapat melawan orang golongan Tiam Chong Pei. Ia segera teringat kepada sahabat barunya Leng Pek Chok. Dalam hati berpikir, orang aneh itu kata setelah memberi laporan kepada Peng Pek Xin Kun, akan terjun ke dunia Kang Ou lagi untuk menyelidiki duri beracun Tian Keng Cek, jika di tengah jalan kebetulan bisa ketemukan dia, bukankah merupakan suatu bantuan tenaga yang paling baik? Sihon Kong yang melihat Hei E. Tian Xiang tiba-tiba berpikir, lantas bertanya sambil tersenyum, Hei E. Lao T, kau seorang cerdas dan pintar, kulihatkah sedang memikirkan apa-apa, apakah kau sedang mencari daya upaya yang lebih baik? Pengetahuan dan pengalaman kedua Lo Chiampo lebih banyak daripada aku, bagaimana Hei E. Tian Xiang dapat memikirkan daya yang lebih baik? Aku sebetulnya sedang memikirkan bahwa perjalanan kita ke Tian Chong San ini meskipun sangat berbahaya, tetapi dalam perjalanan ini kemungkinan bisa bertemu dengan seorang yang dapat memberi bantuan pada kita, sekalipun jika benar-benar kita sudah kepepek dan dalam bahaya, kita juga masih ada jalan untuk menolong diri sendiri, berkata Hei E. Tian Xiang sambil tertawa. Oe Tai Hao seolah-olah baru disadarkan, ia bertanya, benar, benar, di badan Hei E. Tian Xiang ada sebutir senjata ampuh yang dapat menghancurkan Fohye Tukuan, yang membuat tiga jago Tiam Chong mau tak mau harus memikirkan masak-masak sebelum melakukan tindakannya, benda itu adalah Kian Tian Pek Lek, senjata peledak golongan Pak Bin. Kian Tian Pek Lek meskipun merupakan senjata pusaka perguruan kami, tetapi Hei E. Tian Xiang anggap karena senjata itu terlalu ganas juga harus patuh kepada pesan suhu. Belum berani menggunakan senjata sembarangan. Tetapi karena harus membela keselamatan di Bica serta membela keadilan dan kebenaran dunia Kang Ou, terpaksa aku akan menggunakannya untuk menghadapi orang Tiam Chong yang mengandalkan jumlah banyak, berkata Hei E. Tian Xiang. Berkata sampai di situ, matanya ditujukan ke arah barat laut, kemudian berkata pula. Lo Chi Ampue berdua, Kalau kita sudah mengambil keputusan tepat, seharusnya jangan ayal di jalan, sebab Bibi Cha, dengan badan yang masih putih bersih, dengan seorang diri menerjang ke Goa Serigala, sesungguhnya terlalu berbahaya. Kita harus tiba dan memberi bantuan pada saat yang tepat, jangan sampai ia terhina atau dinodai oleh kawanan manusia jahat itu. Sei Hong Kong dan Uta Hao juga berpendapat demikian, maka semuanya mempercepat jalannya, untuk menuju ke markas Tiam Chong Pei. Dalam perjalanan mereka itu meskipun mengandung resiko bahaya besar, tetapi dalam pertempuran sengit yang akan terjadi, akan membuat markas besar Tiam Chong Pei Fohye Tukuan, diobrak-abrik demikian rupa, sehingga mengegerkan orang-orang Tiam Chong Pei. Semua itu kini baik kita tunda dulu dan nanti akan dilanjutkan lagi. Pada saat He E Tiansyang bertiga baru saja bergerak menuju ke Fohye Tukuan di gunung Tiam Chong San, tempat yang baru ditinggalkan oleh rombongan He E Tiansyang tadi, daerah pegunungan Buleng San, tempat itu merupakan tanah kuburan tua. Di samping itu merupakan tanah kuburan tua. Di samping rumput dan alang-alang yang lebat, juga terdapat banyak tulang-tulang manusia dan peti-peti mati yang berserakan di sana-sini, ditambah lagi malam itu sudah larut dan habis turun hujan, keadaannya semakin sunyi dan seram. Dalam keadaan demikian, di tanah kuburan yang sepi menyeramkan itu, muncul seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang lelaki adalah Sutu Heng, yang menyamar menjadi Sutu Ye Sedang yang perempuan adalah wanita tergenit dalam rimba persilatan, anggota dari golongan Kie Lianpei, Tohawai Aniyochu Kie Liyuhiang. Kedua orang itu berjalan ke suatu kuburan yang letaknya lebih tinggi, tetapi kuburan itu sudah tidak ada yang mengurus dan tak ada yang merawat. Sutu Heng menghentikan langkahnya dan berkata kepada Tohawai Aniyochu sambil tertawa. Peribahasa mengatakan, menjadi orang jangan melakukan perbuatan yang melanggar hati nurani, maka meskipun tengah malam mendengar ketukan maut juga tidak akan kaget. Selama hidupku, entah berapa banyak jiwa yang melayang di sepasang tanganku, tetapi terhadap saudaraku sendiri, oleh karena aku menurunkan tangan secara ragu-ragu, menotok jalan darahnya lo imhiat, hingga kini aku tidak berani bertemu muka dengannya, coba kau pikir, ini aneh atau tidak? Sepasang matu, Tohawai Aniyochu memancarkan cahaya buas, ia memandang Sutu Heng sejenak, lalu berkata sambil tertawa dingin. Kau yang mendapat gelar jejaka tangan ganas ternyata nyalimu begitu kecil, kau sudah berani berbuat, tetapi takut bertanggung jawab. Kini Fohye Hei Ewan sudah hancur, apakah kau masih hendak antar dia ke kuil Fohye Tukuan, untuk membocorkan rahasiamu sendiri? Sutu Heng yang mendengar ucapan itu, belum menjawab, Kie Liuhi yang sudah berkata lagi sambil ketawa terkekeh-kekeh. Saudaramu itu meskipun merupakan sedara sedaging, tetapi dalam hubungan kasih, belum tentu lebih erat daripada hubungan kasih antara dua kekasih. Apakah kau masih ingat, lantaran hubunganku denganmu, aku telah menggunakan racun merenggut jiwa suamiku sendiri? Ucapanmu memang benar, orang bernyali kecil bukanlah seorang laki-laki, jikalau tidak kejam bukanlah seorang jantan. Sekarang aku minta tolong padamu supaya kau bawa keluar Sutu Heng dari goa itu, biarlah di saat yang terakhir ini aku hendak menasehati padanya beberapa patah kata-berkata Sutu. Sutu Heng sambil tertawa dingin. Kia Liu yang menunjukkan senyumnya yang kejam, ia membalikan diri dan lompat sejauh tiga tombak, lalu berjalan menuju ke sebuah lubang yang tertutup oleh alang-alang dan rumput, ia lalu memondong keluar tubuh Leong Rui Kiam Hek Sutu Heng yang sudah menderita lahir dan batin sekian lamanya, ia bawa laki-laki itu keluar lubang, dan didudukan di depan sebuah kuburan. Sutu Heng yang melihat saudaranya meskipun sudah ditotok jalan darahnya, hingga seluruh kepandainya sudah musnah, keadaannya waktu itu seperti orang cacat, tetapi wajahnya masih tetap gagah dan tampan, terutama sinar matanya yang menunjukkan semangatnya yang tak terpatahkan, hingga membuat Sutu Heng berdiri bulu romanya sendiri, bibirnya bergerak-gerak tetapi tiada sepatah katapun yang keluar dari mulutnya. Tohawai Aniyochu yang menyaksikan keadaan demikian, alisnya dikerutkan, mulutnya mengeluarkan suara, Hei lalu mengulurkan tangannya menetpuk pundak Sutu Heng saya bertanya sambil tertawa. Tadi bukankah kau hendak bicara dengan saudaramu? Ditepuk demikian oleh Tohawai Aniyochu, dengan tiba-tiba Sutu Heng timbul pikiran jahatnya, dengan mata memandang Sutu Iye, ia bertanya, Saudara, kau telah kutotok jalan darah loim hiatmu, sehingga menjadi demikian rupa, apakah dalam hatimu membenci aku? Leong Hwi Kiam Hek dengan sinar mati aneh memandang bergiliran kepada saudara sekandung sendiri tetapi berhati jahat bagaikan ular berbisa, dan Tohawai Aniyochu si perempuan bejat, kemudian menggeleng-gelengkan kepala, suatu tanda bahwa ia tidak membenci. Sutu Heng melihat saudaranya itu tidak membenci dirinya, dalam hati merasa agak lega, ia berkata sambil menganggukan kepala. Saudara kau masih terhitung orang yang berhati, kau tidak membenciku itulah benar. Kau tak tahu meskipun jalan darahmu terpenting telah tertotok, sehingga kepandaya ilmu silatmu untuk sementara telah lenyap, tetapi asal kau bisa merobah kesalahanmu, saudaramu ini nanti akan minta kepada Chiang Bun Su Heng, supaya diberikan sebutir pil obat Kiu Chuan Ban Leng Tan dari golongan kita, masih bisa pulih seperti sedia kala. Sutu Ye yang mendengar ucapan itu berkata, dengan nada suara dingin. Obat pil Kiu Chuan Ban Leng Tan, seluruhnya hanya ada dua butir, bagaimana boleh digunakan semelarangan untuk menolong aku? Lagi pula walaupun tubuhku hancur lebur, cita-citaku tidak akan berubah, bahkan aku sudah bertekad, seandainya aku tidak mati dan kepandaianku pulih kembali, aku juga sudah bersumpah tidak akan hidup bersama-sama denganmu dan Chiang Bun Su Heng. Adik, kau selamanya bicara tidak pernah berbohong, tadi kau bukankah mengatakan tidak membenci aku bertanya Sutu Keng terkejut. Engkau, kau adalah saudara sekandungku, jangankan turun tangan secara menggelap menotok jalan darahku, sekalipun kau bunuh dan bakar tubuhku, aku juga tidak akan membenci. Yang ku benci adalah tindakanmu dan tindakan Chiang Bun Su Heng yang berlaku jahat atas tingkatan tua, perbuatan itu seperti sudah kehilangan peri kemanusiaan dan akal budinya. Cobalah kau pikir, bagaimana kejam perbuatan Su Heng yang sudah menganiaya Kuan Sempek, Su Suok sampai demikian rupa berkata Sutu Ye. Ucapan yang penuh semangat yang diucapkan oleh Sutu Ye itu membuat terkejut Sutu Keng, tetapi ia segera mengeluarkan suara tertawa yang menyeramkan, dan berkata kepada saudaranya, Kuan Sempek terlalu membanggakan diri sebagai tingkatan tua. Dengan kedudukannya yang sudah mengundurkan diri, ia mencoba mencampuri urusan besar partai kita, terhadap ketuanya juga terlalu tidak sopan. Kesalahan itu bukankah dicari sendiri? Sekalipun dibunuh rasanya juga tidak ada salahnya. Sebaliknya yang diucapkan olehnya sebelum lidahnya dipotong oleh Chiang Bun Su Heng, kita tidak tahu jelas apa yang dimaksudkan. Sutu Ye yang menyaksikan sikap engkohnya hanya tahu bahwa saudara sekandungnya itu telah tersesat terlalu dalam, rasanya tidak dapat dibiarkan begitu saja, mengingat akan hubungan saudaranya, ia menghela nafas panjang, setelah itu baru menjawab. Kuan Su Suok dalam hidupnya kecuali kepandayan ilmu silatnya yang sangat tinggi, juga seorang yang pintar dan banyak akalnya. Ia hanya tidak menduga bahwa dalam golongan tiamcongpeh ada orang yang berani melanggar tata tertib serta berhianat terhadap tingkatan tua, barulah terbokong olahmu dan Chiang Bun Su Heng. Kata-kata bunga song menunjuk jalan, rembulan purnama di atas kepala, meskipun mengandung maksud sangat dalam, tetapi Xiaotei sendiri ternyata juga dianiaya pada waktu itu, sehingga sampai sekarang masih belum dapat memikirkan artinya. Adik, kalau kau mengucapkan kata-kata yang tidak berguna lagi, dan kau tahu tapi juga tidak mau menjawab, itu berarti mencari kematianmu secara cepat berkata Su Tukeng sambil tertawa mengejek. Sejak aku tertotok jalan darahku di hadapan meja sembah yang leluhur tiamcongpeh, soal mati hidupku sudah tidak ada dalam pikiranku. Sebagai seorang adik aku hanya dapat mencoba menasehati engkau, persoalan yang menyangkut penganiayaan diriku, kau boleh tidak terlalu pikirkan, tetapi tindakan terhadap kuan susok yang demikian kejam, harus siap sedia untuk menerima pembalasan dari Tuhan. Dan berkata Liong Hwi Kiam Hek dingin. Su Tukeng nampak sangat marah, dengan suara bengi siam membentak. Tutup mulutmu, apa yang dinamakan pembalasan dari Tuhan? Su Tukeng tidak peduli. Sekarang aku hendak bertanya kepadamu, kau mau melepaskan cita-citamu atau tidak? Karena aku sudah bertekad hendak menjunjung nama baik tiamcongpeh dan sudah bersumpah hendak menumpas musuh bebu yutan kita lohupai. Denam antara golongan lohu dan tiamcong, sudah berlangsung seratus tahun lamanya, hingga menimbulkan pertempuran yang tidak henti-hentinya, dan membuat tidak aman dunia rimba persyaltan. Koko, kau tak usah banyak omong untuk menasehati aku melepaskan cita-citaku yang hendak memperbaiki hubungan dengan lohupai kecuali Su Tsuye sudah menjadi abu, kalau aku masih hidup pasti aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan permusuhan itu. Su Tukeng yang mendapat julukan jejaka bertangan ganas, sudah tentu seorang yang berhati kejam dan bertangan ganas. Oleh karena Su Tsuye masih merupakan saudara sekandungnya sendiri, maka ia tidak tega untuk membunuh. Jikalau orang lain barangkali sudah lama jiwanya dikirim ke akhirat. Setelah mendengar ucapan Su Tsuye, alis Su Tukeng berdiri, katanya dengan suara bengis. Adik kau masih keras kepala, kalau aku mau mengambil jiwamu, bukankah itu sangat mudah sekali? Dengan sikap yang tak takut sedikit pun juga Su Tsuye berkata dengan suara gagah. Koko, silahkan kau turun tangan, kalau kau membinasakan adikmu, itulah paling baik, supaya di kemudian hari kalau aku hendak menuntut balas dendam bagi Kuansu Siok, tidak lagi mengingat adanya perhubungan persaudaraan denganmu, dengan demikian aku tidak akan ragu-ragu lagi untuk bertindak. Su Tsuye waktu itu bukan saja tidak mudah digertak, bahkan di hadapan Tohawa Aniyo Chu dia membeber rahasia Su Tsuye demikian jelas, hingga sifat kebinatangan Su Tsuye muncul pula, katanya sambil tertawa dingin. Kau jangan coba menggunakan kata-kata hubungan tali persaudaraan untuk menggerakkan hatiku yang keras, malam ini aku pasti mengiringi kehendakmu untuk mengirim kau ke akhirat. Tapi sebelum kau mati masih ada satu hal yang harus. Ku tanyakan lebih dahulu, jikalau kau tak menjawab dengan sejujurnya, jangankah salahkan kalau aku bertindak kejam terhadapmu. Sehabis berkata demikian, dengan senjata pakunya, ia gunakan untuk melukai paha kiri Su Tsuye, setelah itu ia berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Ini adalah hubungan tali persaudaraan, biarlah kau lebih dulu merasakan tangan kejam Su Tsukeng, yang berani menentang kehendaknya. Sungguh tidak kecewa Su Tsuye menjadi seorang lelaki jantan berhati baja, senjata paku yang ganas itu meskipun masuk dalam daging pahanya sehingga darahnya mengucur keluar, namun sikap dan wajahnya sedikit pun tidak berubah. Ia hanya berkata sambil mengerutkan alisnya terhadap saudara tuanya yang berhati kejam bagaikan serigala itu. Koko, kau memperlakukan aku bagaimanapun kejamnya itu tidak apa. Pertanyaan yang hendak kau ajukan padaku, jikalau aku tahu, aku pasti menjawabnya. Tetapi sebelum aku mati aku ada sedikit permintaan, aku berharap supaya kau mengingat bahwa aku adalah adik kandungmu sendiri, supaya kau bisa menerima baik permintaanku. Pada saat itu, Su Tsu Keng kembali mengambil dua buah paku di tangannya, mendengar perkataan itu ia bertanya dengan nada suara dingin. Kau ada permintaan apa, kau katakan dulu, tetapi di antara kita untuk selanjutnya jangan lagi menggunakan perkataan saudara sekandung. Tadi ketika paku menancap di dalam pahanya, rasa sakit tidak mematahkan semangatnya, ia sedikit pun tidak mengerutkan alisnya. Tetapi sekarang setelah mendengar ucapan terakhir dari Su Tsu Keng, kata-kata itu sangat menusuk hati dan perasaannya, sehingga air matanya mengalir keluar. Namun demikian, terhadap saudara sekandung itu agaknya tidak merasa benci, sebaliknya dengan perasaan sayang ia memandang kepada Su Tsu Keng, dan katanya lambat-lambat. Koko, walaupun kau tega memutuskan hubungan saudara denganku, tetapi aku yang menjadi adikmu, kecuali di kemudian hari apabila aku menuntut balas untuk Kuan Su Tsu Keng tidak akan memaafkan dirimu, sekarang ini masih tetap. Tanda petik. Su Tsu Keng yang mendengar ucapan itu tidak dapat mengendalikan hawa amarahnya lagi, ia berkata dengan suara bengis. Sekarang kematian sudah berada di hadapan matamu, dengan apa kau hendak menuntut balas dendam Kuan Sempek. Karena kau masih pandang diriku sebagai engkomu, maka aku juga akan berikan tanda match lagi terhadap kesetiaanmu ini. Tadi paku telah menancap di paha kirimu, sekarang satu ini ku akan tancapkan di lengan kananmu, kau ada permintaan apa, mengapa kau tidak lekas jelaskan. Sehabis berkata demikian tangannya bergerak dan paku di dalam genggamannya melesat dan menancap ke lengan kanan Su Tsu Ye. Kepandayan ilmu silat Su Tsu Ye sudah dimusnahkan, terhadap serangan senjata paku sudah tentu tidak bisa mengelak dan menyingkir. Ia tahu bahwa malam itu harapan hidupnya sudah tidak ada lagi, sulit untuk terlepas dari tangan kejam saudaranya sendiri maka ia keraskan hati untuk menerima segala siksaan, sedikit pun tidak ingin mengelak. Tetapi ketika senjata paku itu melayang ke arahnya, dengan tiba-tiba lengan kanannya seperti disengat oleh serangga, hingga dirasakan kesemutan dengan sendirinya. Lengan itu lantas diturunkan dan serangan paku yang dilancarkan oleh Su Tsu melayang mengenai bajunya, kemudian jatuh di atas rumput. Su Tsu Ye anggap hal itu bukan suatu kebetulan, mungkin ada orang yang melindungi dirinya di tempat gelap. Oleh karena ia khawatir menimbulkan kecurigaan Su Tsu Keng, maka ia buru-buru berkata, Apa yang ku minta ialah harap engkau suka mengingat dengan gelarku Liyong Hwi Kiam Hek, yang ku dapatkan secara tidak mudah, supaya jangan kau pakai lagi. Untuk selanjutnya menggunakan gelarmu sendiri jejaka bertangan ganas, dan sekalipun sia otemati, juga tidak akan menyesal. Su Tsu Keng yang mendengar perkataan itu tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata sambil menganggukan kepala. Aku meminjam nama gelarmu Liyong Hwi Kiam Hek ini maksudku semata me teh hendak mencari kesempatan untuk merampas kehormatan Lengpo Giok Li Cabu Kau, karena dengan demikian membuatnya mau tak mau harus kawin denganku, dan dengan demikian pula Lohu Pei juga akan tergabung dalam golonganku. Su Tsu Ye yang mendengar ucapan itu, bulu romanya berdiri semua, ia bertanya dengan suara gemetaran. Dia, dia, apakah sudah kau? Tanda petik. Toh Hwe Anio Chu yang selama itu berdiri di samping menyaksikan semua itu, tidak pernah mengeluarkan sepatah katapun juga, sekarang dia menggertak gigi, ia melirik kepada Su Tsu Keng dengan sikapnya yang buas. Su Tsu Keng berkata pula, Tetapi sekarang, entah bagaimana Cabu Kau sudah mengetahui rahasiaku, untuk selanjutnya tidak perlu lagi aku meminjam gelarmu, maka aku terima baik permintaanmu ini. Dari ucapan Su Tsu Keng tadi, Su Tsu Ye mengakui bahwa Cabu Kau sudah mengetahui semua rencana jahat Su Tsu Keng, dan kesuciannya juga belum ternoda, maka hatinya merasa girang, katanya sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikan Koko, kau masih hendak bertanya apa lagi, apa yang Su Tsu Ye tahu pasti akan menjawabnya. Dengan sinar matubuas Su Tsu Keng memandang adiknya sejenak, kemudian bertanya dengan suara dalam. Setan Tua Kuan Sempek, menghargai dirimu, dahulu dengan seorang diri ia bertempur dengan ketua-ketua Siauling, Lohu dan Kilian, senjata pedang Pek Liong Kiam yang digunakan waktu itu, dan sejilid buku ilmu pedang Pek Liong Kiam Po, sekarang ada di mana, apakah ia pernah memberitahukan padamu? Kuan Su Syok sehabis melakukan perjalanan ke berbagai tempat, ketika pulang kembali, tidak lama berada di Kulil Fohye Tsu Kuan, sudah kau aniaya dengan Chiang Bun Su Heng, sama sekali belum pernah melakukan pembicaraan denganku, bagaimana kitab ilmu pedangnya Pek Liong Kiam Po dan pedang kan Pek Liong Kiam bisa diberitahukan kepada ku menjawab Suto Wih sambil menggelengkan kepala. Suto Keng tahu benar sifat-sifat adiknya yang selamanya tidak pernah membohong, kalau ia berkata demikian, berarti benar-benar ia tidak tahu tentang kitab ilmu pedang dan pedang Pek Liong Kiam, maka ia lantas mengeluarkan tiga buah paku diletakkan dalam telapak tangannya, sambil telototkan sepasang Mette, ia berkata kepada adiknya, jejaka tangan ganas membunuh orang selamanya tak pernah kedipkan Mette, tetapi hari ini aku secara spesial memberikan kau kesempatan hidup, kau sebetulnya mau atau tidak. Tanda petik. Tidak menunggu habis ucapan Suto Keng, Suto Wih sudah menjawab sambil menggelengkan kepala. Koko tidak usah menasehati aku apa-apa, hati Suto Wih ini sudah beku seperti batu. Tanda petik. Baru berkata sampai di situ, dihadapannya berkeredepan tiga buah paku yang dilancarkan Suto Keng, senjata-senjata rahasia paku itu ditujukan kepada tiga jalan darah di bagian dada kanan, kiri, dan bagian ketiat. Dengan serangan itu, Suto Keng menganggap bahwa adiknya itu pasti binasa, tetapi serangan yang dilakukannya secara ganas dan secara cepat, dengan tiba-tiba agak miring ke samping, meluncurnya hampir semua ke bagian kiri, semua tak mengenai sasarannya, hanya lewat di bawah ketiak Suto Wih. Pada sebelumnya, ketika serangan yang ditujukan kepada lengan kanan belum mengenai sasaran, Suto Keng mengira bahwa adiknya itu mengelak, maka ia tidak ambil pusing, tetapi kali ini ia telah merasakan ada apa-apa yang merintangi, dengan sinar matu buas matanya ditujukan ke gerombolan rumput di belakang Suto Wih, maka ia curiga di situ ada orang bersembunyi dan sengaja men gila terhadapnya. Tohowe Anio Chu yang berdiri di samping juga sudah mengetahui ada apa-apa yang tidak beras, tetapi ia masih berpura-pura tidak tahu, ia memberi isyarat dengan matanya kepada Suto Keng, katanya sambil tertawa. Lu kamu baru saja sembuh, tadi malam kau juga berlaku seperti orang kelaparan, hingga sudah tidak bisa lagi menggunakan senjata rahasiamu, bukankah ini sangat lucu? Tetapi kalau kau memang sudah bertekad hendak mengirim adikmu ke sorga, seharusnya jangan batalkan maksudmu setengah jalan, kau boleh gunakan lagi serangan tangan kosongmu Tian Seng Hiu Hoat, kemudian kau serang lagi dengan senjata pakumu. Suto Keng mengerti maksud ucapan Tohowe Anio Chu, dari sakunya kembali mengambil tujuh buah paku, sedangkan Ki Uliuhi yang sendiri juga sembunyikan dua butir api Ki Uye Uling Hwe, matanya ditujukan ke arah gerombolan rumput di belakang Suto Uye, apabila melihat tanda yang mencurigakan ia segera turun tangan. Selagi sepasang manusia terkutuk itu hendak merencanakan tipu musliatnya yang licin, Suto Uye sendiri dengan tiba-tiba merasakan sambaran angin dingin pada sepasang pahanya, sehingga badannya dirasakan dingin. Di samping itu telinganya juga mendengar suara halus seperti nyamuk tetapi dapat ditangkap dengan jelas, suara itu adalah suara orang berbicara ditujukan kepada dirinya, sepasang pahamu yang jalan darahnya sudah ditotok orang sekarang sudah terbuka, lekas kau berdiri dan lari menuju ke gerombolan rumput di belakang dirimu, jikalau Suto Uye menyerang dengan senjata gelap, kau boleh berlaku pura-pura sudah pulih kembali kepandayan ilmu silatmu, dengan secara sembarangan saja kau kibaskan jubahmu, tindakan itu akan menimbulkan keajaiban. Suto Uye yang sudah ditotok jalan darahnya sehingga kehilangan semua kepandayan ilmu silatnya, kembali dilumpuhkan urat nadi kedua pahanya, sehingga ia tidak bisa berdiri atau berjalan, maka ketika mendengar ucapan itu ia masih setengah percaya setengah tidak. Tetapi coba bangkit. Benar saja urat nadinya sudah normal kembali, hingga saat itu juga berdiri tegak. Suto Uye yang saat itu baru mengeluarkan lima buah pakunya, dengan tiba-tiba melihat Suto Uye berdiri, hingga wajahnya pucat seketika, sambil mengeluarkan suara bentakan keras, ia mengeluarkan serangan tangannya yang paling buas ditujukan kepada saudaranya. Serangan Tian Seng Chiu Hoat itu, meskipun merupakan ilmu serangan yang sangat ampuh, tapi kebanyakan menggunakan senjata rahasia jenis suang logam, atau biji terata yang sangat ganas, serangan itu lebih hebat daripada menggunakan senjata rahasia yang halus. Suto Uye waktu itu meskipun sudah bisa berjalan, tetapi seluruh kepandaya ilmu silatnya sudah dimusnahkan, terpaksa ia bertindak menurut pesan orang yang mengucapkan kata-kata secara menggelap tadi. Dengan lengan bajunya ia kibaskan untuk menyambut senjata rahasia yang ditujukan kepadanya. Suatu kekuatan tenaga dalam tanpa berwujud membarengi gerakan Suto Uye, menyapu bersih senjata rahasia yang dilancarkan oleh Su Tukeng, paku-paku itu terjatuh bertebaran di tanah. Kejadian itu membuat Su Tukeng terheran-heran, hampir saja ia berteriak. Su Tukeng sendiri juga tidak kalah herannya, karena mengetahui dirinya terlepas dari bahaya, ia buru-buru melarikan diri ke gerombolan rumput di belakangnya. Pada waktu itu dari gerombolan rumput itu dengan tiba-tiba muncul sebuah kepala aneh yang bentuknya seperti tengkorak, sedangkan api Kiyo Yeuleng Hwe yang sudah disiapkan oleh Toh Hwe Aniyochu, saat itu juga sudah meluncur keluar dari tangannya. Begitu api itu tiba, kepala aneh itu juga melesat terbang ke tengah udara, dan dengan tepat terkena serangan api yang sangat ganas itu. Ketika api Kiyo Yeuleng Hwe itu melesat dan memancarkan sinarnya yang hijau, baru tampak tegas bahwa kepala yang seperti tengkorak tadi ternyata memang benar tengkorak binatang, entah kerbau atau kuda. Tengkorak itu setelah terkena api Kiyo Yeuleng Hwe, telah hancur berantakan, sehingga apinya juga bertebaran ke sekitarnya. Kejadian itu mengejutkan Su Tukeng dan Toh Hwe Aniyochu, keduanya mengerahkan ilmu meringankan tubuh, dengan cepat lompat melesat meninggalkan tempat mereka berdiri, karena takut terbakar oleh api Kiyo Yeuleng Hwe yang dilepaskan sendiri. Tetapi dua manusia jahat dan kejam itu bagaimana mau mengerti. Keduanya setelah menyingkir dari tempat bahaya, kembali melompat melesat menyerbu Su Tukeng yang belum senunyikan diri di gerombolan rumput, tetapi pada saat itu dengan tiba-tiba terdengar suara orang yang bagaikan geledek kerasnya. Suara itu sangat ringkas, hanya terdiri dari empat kata, di mana? Hati. Nuranimu itu. Ucapan di mana hati Nuranimu itu masuk dalam telinga Su Tukeng, dengan tiba-tiba ia terdiam. Pengalamannya ketika berada di gunung, waktu ia sedang menggunakan obat lius hendak menodai cabu kau, pengalamannya waktu itu juga sama dengan yang dialami malam ini, maka buru-buru ia menarik tangan Tohawa Aniyo Chu, dua-duanya lantas melarikan diri ke dalam tanah kuburan yang luas dan sepi itu. Su Tukeng dengan perasaan bingung dan terheran-heran berjalan masuk ke tempat yang penuh rumput itu, tetapi di dalam gerombolan rumput itu ternyata tidak ada orangnya, hanya di atas tanah ia menemukan sepotong kertas dan sebuti robat pil warna merah, di atas kertas itu terdapat tulisan. Yang berbunyi, makan pil ini dulu baru bakal tulisan. Pada saat seperti itu, Su Tukeng sudah tentu menurut saja, ia mengambil pil warna merah itu lalu ditelannya. Saat itu sekujur badannya terasa hangat dan kemudian ia membuka sampul di atas kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, Lembah Li Ciekok di Gunung Kolokong San, Bunga Song menunjukkan jalan, rembulan di atas kepala. Dari kata-kata yang berbentuk syair itu, kalau dihubungkan bait yang di atas agaknya lebih mudah, tetapi bait yang bawah agak sulit, sebab Lembah Li Ciekok di Gunung Kolokong San itu jelas merupakan nama suatu tempat, sedang barisan bawah yang dikatakan Bunga Sing menunjuk jalan, rembulan di atas kepala bukan saja tidak tahu ia apa maksudnya, yang mengherankan ialah, bunyi kata-kata itu sama dengan apa yang diucapkan oleh susoknya Kuan Sempek, ketika hendak dipotong lidahnya oleh Tiat Kuan Totiang. Lama Suthuye memikirkan artinya tulisan dalam surat itu, dengan tiba-tiba ia merangkaikan bariasan kata-kata itu dengan pertanyaan Suthukeng kepada dirinya tentang pedang Pek Liong Kiam dan kitab ilmu pedang Pek Liong Kiam Vo. Diam-diam ia berpikir, apakah sebelum Kuan Sushok dianiaya maksudnya ia memanggil aku, supaya aku bertindak menurut kata-kata yang mengandung rahasia itu, untuk mencari pedang Pek Liong Kiam dan kitabnya Pek Liong Kiam Vo dengan itu untuk membereskan perpecahan golongan Tiam Chong Pei dan menghukum ketuanya yang berbuat melanggar aturan. Setelah berpikir demikian, ia pikir hendak menuju ke lembah Lichieko, di gunung Kolokong San untuk mencari. Sejak ia makan pil merah tadi, semangatnya terbangun, tetapi oleh karena jalan darah Goim Hiatnya tertotok, kekuatan tenaga dalamnya masih belum pulih kembali, ditambah lagi karena paha kirinya tertusuk oleh Pak Kusutukeng, barangkali sebelum tiba di tempat yang dituju sudah dikejar dan dibinasakan oleh Tiat Kuan Totiang dan saudara sekandungnya sendiri yang berhati kejam. Selagi masih dalam keadaan ragu, tiba-tiba angin meniup kencang sehingga awan-awan di langit tersapu bersih, kini rembulan memancarkan sinarnya yang terang-benderang lagi. Dengan munculnya sinar bulan, hati Sutuya yang sudah dingin, dengan tiba-tiba hangat lagi, ia pikir jika bukan orang ajaib tadi yang memberikan pertolongan, itu pasti sudah mati di tangan saudaranya sendiri. Bagaimanapun juga dirinya toh seolah-olah hidup kembali dari kematian, apa salahnya kalau menurut petunjuk surat itu pergi ke Gunung Kolokong San untuk mengadu untung. Sambil mengeretek gigi, ia mencabut paku yang menancap di paha kirinya. Setelah itu ia ikat lukanya dengan sobekan pakaiannya, setelah selesai semua ia melanjutkan perjalanannya ke Gunung Kolokong San. Biarlah kita tinggalkan dulu Sutuye yang melakukan perjalanannya ke Gunung Kolokong San, Sekarang kita balik ke Kuil Ohye Tukuan di Gunung Tiam Chong San. Ketua Tiam Chong Periat Kuantot yang bersama Sutenya sejak kembali pertemuannya di Gunung Oewan, ia sendiri bersama Sutenya Liu Hwa, lantas melakukan perjalanannya menuju ke Provinsi Imlan, sedangkan Sutu Keng karena ingin bersenang-senang dengan Tohawa Niu Chumaka hingga saat itu masih belum kembali ke Gunung. Dari pengalamannya selama di Gunung Oewan Santiat Kuantot yang tahu benar bahwa rencana yang diatur bersama Ketua Kielian Pei Hie Tai Icao ada kemungkinan akan gagal, pertempuran hebat dalam rimba persilatan sudah berada di depan mata. Maka setelah kembali ke Pohye Tukuan, segera mengumpulkan semua tokoh kuat golongan Tiam Chong, tiap orang diberikan sekantong kecil pasir beracun, yang dianggap barang pusaka dan tidak sembarang digunakan, ia tugaskan kepada semua anak buahnya supaya giat melatih ilmunya Lui Hwa A. Changhuat dan ilmu pedang Hwi Hang Uliu Changhuat. Hari itu ketika dat kawan Toti yang sedang memeriksa sendiri latihan beberapa anak buahnya tiba-tiba mendapat laporan rahasia bahwa adik seperguruan Ketua Lohu Pei, Leng Po Giok Li Cabu Kau dengan seorang diri datang berkunjung dan kini sudah berada di bawah kaki gunung Tiam Chong San. Tiat Kuantot yang bersama sutenya Lui Hwa A. Saling pandang sejenak, lantas berkata sambil mengerutkan alisnya, Cabu Kau seorang diri datang ke Tiam Chong, mungkin sudah bosan hidup. Tetapi terhadap wanita itu aku masih ingin menggunakan tenaganya, Lui Sute Kau sambut kedatangannya menurut tata Kera Dunia Kang Uliu. Lui Hwa A. menganggukan kepala dengan mengajak dua imam kecil berjalan keluar untuk menyambut kedatangan Cabu Kau. Cabu Kau sejak mengetahui duduk perkara yang sebenarnya tentang diri Sute Wai sudah bertekad hendak menolongnya. Maka dengan Kera menempuh bahaya ia pergi ke gunung Tiam Chong San tetapi ia juga tahu bahwa dengan seorang diri untuk menghadapi begitu banyak tokoh-tokoh kuat, memang sangat berat, ia juga tahu bahwa ia tidak sanggup melawan Tiat Kuantot yang DLL. Maka ia telah mengambil keputusan tidak akan masuk secara menggelap, sebaliknya dengan menurut peraturan rimba persilatan dia datang berkunjung secara terang-terangan. Dia hendak menggunakan kera dan kata-kata untuk membuka rencana busuk di kalangan Tiam Chong Pei. Ia ingin tahu bagaimana ketua Tiam Chong Pei hendak menjawab. Begitu kedatangannya disambut oleh Lui Hwa A., ia terpaksa mengendalikan hawa amarahnya, ia berkata sambil memberi hormat, Cabu Kau dengan secara lancang datang berkunjung, harap Loh Chiang Pua suka memaafkan. Lui Hwa A. menganggukan kepala membalas hormat, dan berkata sambil tersenyum, Cali Hiap datang berkunjung dari tempat jauh, ini membuat Fohye Tokuan merasa bangga. Lui Hwa A. diperintahkan oleh Chiang Bun Jin menyambut, silahkan Cali Hiap masuk ke dalam kuil. Habis berkata ia lalu minggir dan mempersilahkan tamunya itu masuk. Golongan Tiam Chong dan golongan Lohu telah lama saling bermusuhan, maka kuil Fohye Tokuan itu bagaikan sarang harimau. Tetapi Cabu Kau oleh karena hendak menolong kekasihnya sekalipun gunung api, ia juga dianggap sebagai jalan besar, maka sedikit pun tidak merasa takut, ia berjalan masuk. Tiap kuantoti yang menunggu di ruangan tengah, Cabu Kau lebih dulu memasang dupa di hadapan Cheng Chong Su, setelah itu ia duduk di tengah pandangan mati semua anak murid Tiam Chong. Tak lama kemudian, seorang imam kecil keluar membawa teh, tiap kuantoti yang mempersilahkan tamu itu minum, kemudian bertanya sambil tersenyum. Belum lama kita berpisah di puncak Tiantu Hong, entah ada keperluan apa cali Hiap datang berkunjung. Cabu Kau tersenyum, ia menjawab sambil menatap wajah Tiat Kuan Totiang. Totiang yang sudah tahu, perlu apa pura-pura bertanya? Cabu Kau juga selamanya tidak pernah membohong, kedatanganku ini adalah hendak mencari Liong Hui Kiam Hek Sutowie. Tiat Kuan tidak menduga bahwa Cabu Kau sudah mengetahui keadaan yang sebenarnya, tetapi ia masih mengira bahwa yang dimaksudkan oleh Cabu Kau adalah Liong Hui Kiam Hek yang palsu, maka lantas berkata sambil tersenyum. Sutowie sejak pertemuan di Gunung Oeyesan, oleh karena masih ada urusan pribadi, kini masih belum kembali. Tanda petik. Orang yang kucari bukanlah Liong Hui Kiam Hek yang turut hadir di pertemuan Gunung Oeyesan, melainkan Liong Hui Kiam Hek Sutowie yang kau keram di dalam kuil Fohir Tukuan ini. Tiat Kuan Totiang yang mendengar perkataan itu sepasang alisnya dikerutkan, tanyanya, bagaimana Cali Hiap dengan tiba-tiba berbicara soal rahasia kepadaku? Suteku belum pernah melanggar peraturan perguruan, dengan care bagaimana harus dikeram? Apalagi aku tadi sudah menjelaskan bahwa ia masih berada di luar, belum kembali ke Gunung. Ucapan Totiang ini hanya berpura-pura untuk mengelabdobi metu orang saja. Suto-sutemu yang masih belum kembali dan sedang bersenang-senang dengan Tohawe Aniyo Chu barangkali bukan Sutowie, melainkan Sutokeng. Tiat Kuan Totiang yang mendengar ucapan itu, dalam hati diam-diam terkejut, sebab rahasia itu dengan care bagaimana diketahui oleh Cabu Kau. Tetapi karena ia harus mempertahankan kedudukannya sebagai ketua, terpaksa pegang teguh pendiriannya, katanya dengan suara heran. Cali Hiap, oleh karena hari ini kau datang ke sini dan menurut aturan dunia Kang O, maka menjadi tamu agung bagiku, Tiat Kuan Totiang, tidak pantas bagiku mengeluarkan perkataan yang tidak sopan terhadapmu. Tetapi aku juga minta agar Cali Hiap harga diri sendiri, jangan lagi mengucapkan perkataan yang bukan-bukan, Sutokeng Suteku, bukankah sudah tiga tahun berselang sudah dihajar oleh sucimu, dan jatuh ke dalam sungai. Mendengar jawaban itu, Cabu Kau tahu bahwa Tiat Kuan Totiang sudah pasti tidak mau mengaku terus terang. Sedangkan ia sendiri saat itu juga tak dapat mengeluarkan bukti-buktinya yang kuat, apabila satu sama lain tidak dapat keakuran dan timbul perselisihan, sudah pasti dia sendiri yang mendapat kesulitan, bahkan sama sekali tidak ada fakdahnya bagi Leong Hwi Kiam Hek yang hendak ditolong. Setelah dipertimbangkan untung ruginya, maka hawa amarahnya mulai reda, ia tidak lagi mendesak, sebaliknya berkata sambil tertawa. Cabu Kau hanya dengar cerita orang saja, belum dipastikan kebenarannya. Dan kini Cabu Kau minta diri, aku juga membawa pesan suciku, minta kita sama-sama mencari dan menyelidiki persoalan yang menyangkut duri beracuntian heng cek. Sementara itu, Lui Hwa yang mendengar ucapan Cabu Kau, jelas gadis itu sudah mengetahui Suto Keng yang menyamar menjadi Suto Wiyie, ia merasa bahwa gadis itu sudah tidak bisa lagi untuk memihak kepada Tiam Chong Pai, maka pikirnya selagi datang seorang diri, lebih baik disingkirkan, supaya golongan Lohu Pai kehilangan seorang muridnya yang kuat. Oleh karena itu maka ketika mendengar Cabu Kau minta diri, lantas memberi isyarat dengan lirikan matuk kepada Tiat Kuan Toti yang tetapi Tiat Kuan Toti yang sebaliknya pura-pura tidak melihat, ia bangkit dan berkata sambil tersenyum. Persoalan yang menyangkut duri beracuntian heng cek merupakan perhatian yang tidak akan kulupakan tiap siang hari dan malam. Tiat Kuan juga sudah mengurus beberapa anak murid Tiam Chong yang pandai untuk mengadakan penyelidikan, jikalau Cali Hiap mendapat kabar harap suka mencari anak buah Tiam Chong Pai yang terdekat, supaya memberi kabar kepadaku, atas budimu itu terlebih dahulu Tiat Kuan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Cabu Kau membalikan diri dan keluar dari ruangan itu, Tiat Kuan Toti yang membalas hormat dan mengantarkan sendiri sehingga di luar kuil. Setelah Cabu Kau pergi jauh, Lui Hwa ketika kembali ke kuil bertanya kepada Suhengnya dengan terheran-heran. Toa Suheng, apakah kau anggap bahwa perempuan itu masih dapat kita gunakan? Tiat Kuan Toti yang ketika ditanya demikian lantas tertawa terbahak-bahak. Perbuatan itu telah menimbulkan keheranan Lui Hwa. Setelah berhenti tertawanya, Tiat Kuan Toti yang berkata sambil menatap wajah Sutenya. Lui Jute, bagaimana kau pandang Suhengmu sudah begitu rendah? Cabu Kau sudah tahu bahwa Suto Samte menyamar menjadi Liong Hwi Kiam Hek, bagaimana kita bisa gunakan lagi? Lui Hwa meskipun juga merupakan orang yang kejam, tetapi kalau dibanding dengan Toa Suhengnya itu, masih kalah jauh. Saat itu ia masih belum dapat memahami maksud Tiat Kuan Toti yang, maka ia bertanya dengan perasaan heran. Kalau Toa Suheng sudah tahu bahwa perempuan itu sudah tidak ada harganya untuk digunakan, mengapa setelah ia masuk jaring sendiri, sebaliknya kau lepaskan lagi, apakah tidak menimbulkan bahaya di kemudian hari? Tiat Kuan Toti yang mengulurkan tangannya dan menepuk pundak Lui Hwa, katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Lui Jute, di dalam hal kepandaya ilmu silat, meskipun kau dapat direndengkan dengan tokoh silat manapun juga, tetapi di dalam gal kecerdikan otak, kau masih perlu banyak belajar, dan kau kira cabu kau yang datang dari tempat demikian jauh, sudah cukup dengan sepatah dua patah kata lantas pergi begitu saja? Kini Kui Hwa barulah sadar, katanya. Apa Toa Suheng anggap cabu kau masih berani menyirat di Kuiil Foh Yer Tukuan? Tidak peduli lelaki atau perempuan, asal sudah terlibat oleh Asmara, pasti berusaha sebisa mungkin untuk menolong kekasihnya yang berada dalam keadaan bahaya, tidak akan menghiraukan keselamatan diri sendiri. Maka jangan kata, hanya Kuiil Foh Yer Tukuan kita, sekalipun lautan api, cabu kau juga akan menerjangnya. Maka itu, malam ini ia pasti akan datang lagi, berkata Tiat Kuan To Tiang sambil tertawa. Lui Hwa diam-diam mengagumi kecerdikan Suhengnya, ia berkata sambil tersenyum. Kepandayan ilmu silat golongan loh gadis itu, kita tidak boleh pandang ringan, apalagi ilmu serangan tangan kosongnya pansian Chiawlek, lebih-lebih kita harus berjaga-jaga, nanti malam kalau ia datang, apakah Siaw Teh sendiri yang harus menghadapinya? Lui Jute, pikiran seperti kau ini merupakan pikiran yang kurang tepat. Kalau aku hendak membunuh dia secara mudah, apa perlunya tadi ku biarkan ia keluar dari kuil ini? berkata Tiat Kuan To Tiang sambil menggelengkan kepala. Lui Hwa merasa bingung atas jawaban Suhengnya itu sehingga ia berdiri termangu-mangu. Tiat Kuan To Tiang yang melihat sikap sutenya, lantas tertawa dan berkata, ada sebuah pepatah yang sangat bagus, kalau membentang gendawa harus membentang dengan tertib, kalau menggunakan anak panah harus menggunakan yang panjang, kalau hendak memanah orang, lebih dulu harus memanah keduanya, kalau hendak menangkap penjahat, lebih dulu menangkap kepalanya. Dan kalau hendak membunuh orang, ialah menghancurkan perasaan hatinya adalah yang paling baik. Malam ini tidak perlu kita menggunakan ilmu Lui Hwa Aciang, juga ilmu Hui Hang Uliu Kiam Huat atau pasir beracun yang telah kau latih demikian rajinya, aku jamin cabu kau pasti runtuh nyalinya dan terbang semangatnya, ia pasti akan bunuh diri sendiri karena tidak tahan penderitaan hatinya. Tetapi penjelasan Tiat Kuan Totiang itu makin membingungkan Lui Hwa A, setelah ketua Tiam Chong Pei itu bisik-bisik di telinganya, Lui Hwa A barulah mengerti dan menyatakan kekagumannya. Benar saja seperti apa yang telah diduga oleh Tiat Kuan Totiang, cabu kau telah mengambil keputusan malam itu hendak mengadakan penyelidikan di dalam kuil Fohir Tukuan. Setelah ia keluar dari kuil Fohir Tukuan, dengan seorang diri ia pesiar di tempat sekitar daerah itu, untuk melewatkan waktu, tetapi oleh karena pikirannya selalu memikirkan keselamatan kekasihnya, maka ia menikmati semua pemandangan alam itu dengan perasaan kosong. Malam yang dinantinantikan itu akhirnya telah tiba, di tengah udara diliputi oleh awan, keadaan tidak begitu terang, cabu kau mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya lari menuju ke markas Tiam Chong Pei ialah kuil Fohir Tukuan. Keadaan kuil itu tidak ada tanda-tandanya yang luar biasa, beberapa anak murid Tiam Chong Pei agaknya masih melakukan ibadat, di malam yang sunyi itu, kadang-kadang terdengar suara orang membaca kitab suci, tidak seperti sarang penjahat yang diliputi oleh kebuasan. Oleh karena kuil itu memakan tempat sangat luas, di bagian depan bahkan kadang-kadang dikunjungi oleh penduduk di bawah kaki gunung, maka cabu kau tahu apabila ada rahasia, pasti berada di bagian belakang. Dengan sangat hati-hati sekali, ia berjalan menuju ke bagian belakang untuk mencari tempat di mana dikurungnya Seng Kekasih. Setelah melalui tiga ruangan besar, di depan matanya terdapat sebuah dinding tembok yang tinggi, pintu besinya tertutup rapat, di depan pintu terdapat tulisan yang berbunyi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Cabu kau yang memeriksa keadaan di situ, mengingat pula temboknya yang sangat tinggi, maka ia menarik kesimpulan bahwa di balik dinding tembok itu pasti merupakan tempat penting dari kuil itu. Benar saja, ketika cabu kau baru saja melayang ke atas tembok, sudah terdengar suara yang timbul dari sebuah kupel yang berbentuk aneh, suara itu merupakan suara orang ketawa yang menyeramkan. Suara itu begitu masuk di telinga cabu kau segera dikenalinya sebagai suara tertawa ketua Tiam Cong Pei sendiri Tiat Kuan To Tiang. Tetapi bangunan berbentuk segi delapan itu sesungguhnya sangat aneh. temboknya setinggi sekitar dua tombak, bukan saja tidak kelihatan atapnya, juga tidak ada pintu dan jendelanya. Pada bagian yang dihadapi oleh cabu kau, terdapat sebuah lubang bundar, garis tengahnya satu kaki. Louis Hwa yang termasuk jago pedang nomor dua golongan Tiam Cong, dengan empat orang anak buahnya masing-masing dengan pedang terhunus berdiri di luar lubang, agaknya sedang bertugas sebagai penjaga. Cabu kau yang menyaksikan keadaan demikian, diam-diam timbul rasa curiganya, dalam hati bertanya-tanya sendiri, entah apa yang dilakukan oleh Tiat Kuan To Tiang di dalam tempat aneh itu? Mengapa ia menunjukkan sikap demikian hati-hati? Belum lenyap pikirannya itu, dari dalam bangunan aneh itu tiba-tiba terdengar suara jeritan mengerikan, selanjutnya disusul oleh suara tertawa yang keluar dari mulut Tiat Kuan To Tiang. Suara jeritan itu, kedengaran sangat mengerikan, sehingga bisa menegakkan bulu Roma, tetapi suara tertawa itu kedengarannya sangat buas dan menyeramkan. Cabu kau sejak diberitahu oleh Duta Bunga Mawar bahwa ada orang yang menyarulonghui kiamhek yang tulen, hatinya selalu memikirkan keselamatan kekasihnya maka ketika mendengar suara yang mengerikan itu, hatinya merasa hancur luluh, dan setelah mendengar tertawanya ketua Tiam Chong Pei yang menyeramkan, dengan sendirinya lantas menduga kepada diri Sotuhye. Oleh karena dihadapannya tampak Lui Hwa bersama empat anak buah Tiam Chong Pei yang menjaga keras, Cabu kau terpaksa hendak mengintai dari atas tembok yang tinggi itu, maka diam-diam ia memutar ke bagian samping. Selama ia berjalan setapak demi setapak itu suara jeritan dan suara tertawa bukan saja masih terdengar nyata, bahkan suara tertawa ketua Tiam Chong Pei itu semakin lama semakin bengis, dan suara jeritan itu juga semakin lama semakin menyayat hati. Sehingga membuat Cabu kau yang sudah lama berkelana di dunia Kangau dan sudah lama pula menghadapi segala bahaya, perasaannya menjadi tidak tenang dan hatinya berdebaran. Memutar kira-kira sepuluh tombak, Cabu kau dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh lompat melesat, kedua tangannya memegang tembok, sepasang matanya ditujukan ke bagian dalam. Benar saja Lui Hwa dan empat anak buahnya teraling oleh tembok tinggi dan tidak melihat dirinya. Karena tempat itu merupakan sarang harimau ia khawatir sedikit suara bisa menimbulkan curiga, maka ia tidak menggunakan ilmu meringankan tubuh untuk melesat lebih jauh, setapak demi setapak ia berjalan ke bangunan yang aneh itu. Baru saja ia mendekati tembok di bawah bangunan itu, kembali terdengar suara mengerikan. Tetapi suara itu meskipun mengerikan, namun sudah mulai agak perlahan, seolah-olah orang tersiksa itu sudah tidak punya tenaga lagi untuk mengeluarkan suara. Hati Cabu kau berdebar semakin keras, ia mengerahkan ilmu meringankan tubuh lompat melesat setinggi setombak lebih, dengan cepat menggunakan kedua tangannya merambat ke atas, untuk mengintai keadaan dalam tembok. Bangunan yang berbentuk aneh itu menggunakan jaring tembaga yang sangat rapat sebagai gantinya atap rumah, atap jaring tembaga itu tampak sinar terang-benderang, tetapi keadaan yang mengerikan membuat Cabu kau yang menjuntai hampir saja terlepas tangannya karena tak sanggup menahan kesedihannya. Bangunan berbentuk aneh yang ditutup oleh jaring tembaga itu hanya sekitar 7-8 tombak saja, tetapi kecuali bara api yang menyala sedikit pun tidak terdapat alat-alat yang lainnya, dalam ruangan itu hanya terdapat 3 orang satu seorang imam kecil berpakaian hijau, satu lagi ialah ketua Tiam Chong Pei sendiri Tiat Kuan To Tiang, dan yang lain seorang yang bagian atas badannya terbuka seluruhnya, sedang bagian bawah hanya mengenakan celana pendek, di belakang punggungnya terdapat tanda-tanda hangus melepuh bekas terbakar, sehingga sekujur kulitnya melepuh, dan waktu itu sudah tengkurap di tanah dalam keadaan pingsan. Cabu Kau meskipun tidak melihat wajah orang yang disiksa itu, tetapi dari belakang punggungnya dan potongan tubuhnya, sangat mirip dengan kekasihnya yaitu Leong Hui Kiam Hek Su Tu Ye. Selagi Cabu Kau berada dalam keadaan terkejut dan hati pilu, Tiat Kuan To Tiang yang sangat buas dan kejam kembali, memperdengarkan suara tawanya yang menyeramkan, dan kemudian disusul oleh kata-katanya, karena Su Teh sudah tidak mau bekerja sama denganku, apalagi Lohu Pei sudah mengirimkan hal-hal yang tidak diingini, terpaksa Su Hengmu bertindak. Tetapi bagi kita, sebelum aku mengiringi kehendakmu, aku masih suruh kau merasakan tangan Chiang Bun Su Hengmu supaya semua tahu bahwa barang siapa yang berani menentang kehendakku harus ku perlakukan dengan care seperti ini. Kata-kata yang keluar dari mulut Tiat Kuan To Tiang, setiap patah kata bagaikan ujung pedang yang menikam ulu hati Cabu Kau, hingga hatinya dirasakan hancur luluh, hampir saja ia jatuh pingsan. Sebab, meskipun Tiat Kuan To Tiang tidak menyebut nama Su Tu Ye, tetapi dari maksud yang diucapkan itu sudah dapat dimengerti bahwa orang yang disiksa itu benar adalah Leong Hwi Kiam Hek Su Tu Ye yang tak mau menurut kehendak Su Hengnya. Pada saat itu Tiat Kuan To Tiang memberi isyarat dengan tangan kepada imam kecil berbaju hijau, imam itu lantas mengangkat somber air dingin, diguyurkan ke badan orang yang disiksa, setelah itu ia mengulurkan tangannya membalikan orang yang bernasib malang itu. Cabu Kau dalam hatinya masih mengandung sedikit harapan, matanya ditujukan ke bagian muka orang yang disiksa itu, tetapi baru saja dilihatnya, kembali hatinya hancur luluh. Sebab muka orang itu keadaannya sama dengan belakang punggungnya, semuanya sudah melepuh tidak dapat dikenali lagi. Tiat Kuan To Tiang seolah-olah tidak mempunyai perasaan sama sekali, menghadapi orang yang keadaannya demikian mengenaskan masih tidak berbalik perasaannya, dengan nada suara dingin ia berkata kepada imam berbaju hijau, Kau, gunakan lagi besi panas itu satu kali lagi, aku nanti akan segera kirim ia untuk menghadap si Susiok di alam baka. Kata-kata si Susiok itu benar-benar telah membuyarkan semua harapan Cabu Kau, otaknya saat itu dirasakan kosong melompong, yang tinggal hanya suatu keinginan saja, keinginan itu adalah mati. Ia sudah ingin menggunakan ilmunya untuk menggempur kepala sendiri, mengikuti kekasihnya pergi bersama ke lain dunia. Ini bukankah karena Cabu Kau terlalu lemah tidak berani menggempur orang-orang Tiam Chong Pai? Oleh karena situasi pada saat itu tidak menguntungkan pihaknya. Setelah menunjukkan betapa hebat dan betapa kuat penjagaan Tiam Chong Pai, karena ia tidak sanggup meluncur melalui atap jaring itu, juga tidak sanggup dalam waktu sangat singkat memukul mundur Lui Hwa dan empat anak buahnya yang menjaga tempat itu, apalagi asal di luar terjadi sedikit pergerakan saja, Tiat Kuan Totiang yang berada di dalam sudah pasti akan menurunkan tangan kejam. Dalam keadaan yang sudah tak berdaya sama sekali itu, maka Cabu Kau barulah timbul keinginannya yang hendak menghabisi jiwanya sendiri. Tapi baru saja ia hendak melaksanakan keinginannya, sebelum tangan menggempur kepalanya sendiri, tiba-tiba ia teringat pula, lebih baik ia mati dengan jalan lempar dirinya dari atas gunung Tiam Chong San atau ke dalam laut, tetapi tidak boleh mati di tempat itu. Sebab jika orang Tiam Chong Pai yang merupakan manusia-manusia buas tidak tahu malu, apabila melakukan perbuatan keji terhadap jenazahnya, bukan saja ia akan mengandung malu, tetapi juga akan menodai nama baik Loho Pai.